Bunga di kaki Gunung Kawi Jelit 38 Akhirnya, Kebo Sindet tidak telatan menghadapi lawannya yang tidak segera dapat ditundukannya Di dalam hujan yang sangat lebat, orang itu menggeretakan giginya Beberapa langkah ia meloncat surut, kemudian seperti sebatang tonggak ia berdiri tegak, memusatkan segenap kekuatannya Dibangkitkannya semua kekuatan dan getaran yang ada di dalam dirinya, disalurkannya lewat turat nadinya, dipusatkannya pada tangan kanannya yang menggenggam goloknya Bukan sekedar kekuatan yang sudah mencapai puncaknya, tetapi segenap kekuatan cadangan yang tersimpan rapat-rapat di dalam dirinya Kali ini Kebo Sindet bertekad untuk melepaskan Aji Pamungkasnya, Aji yang dasyat sedasyat petir di udara Mahisa Agni menjadi berdebar-debar melihat sikap lawannya Tetapi ia tidak dapat sekedar melihat apa yang akan dilakukan oleh Kebo Sindet Yang akan terjadi itu pasti akan langsung menyangkut dirinya Apabila ia tidak segera berbuat sesuatu untuk mengimbanginya, maka ia akan menjadi lumat sama sekali Itulah sebabnya, maka Mahisa Agni pun segera berdiri tegak di atas kedua kakinya yang renggang Meskipun dengan hati yang berdebar-debar, maka segera dibangunkannya kekuatan puncaknya dalam hubungan lahir dan batinnya Dijulurkannya tangan kirinya lurus ke depan, dan disilangkannya pedangnya di muka dadanya Tangan anak muda itu tampak bergetar Aji Gundala Sastra yang mendapat penyempurnaan dengan unsur-unsur kekuatan dan gerak yang serasi dari inti kedasyatan Aji Kalabama yang luluh, seolah-olah mengalir pada telapak tangannya Mahisa Agni belum pernah membuat pertandingan-pertandingan dari kekuatannya dengan kekuatan-kekuatan lain dalam benturan langsung Namun ia dapat menduga, bahwa kekuatan yang ada di dalam dirinya, setidak-tidaknya akan mampu mengimbangi kekuatan lawannya Sejenak kedua orang itu seolah-olah membeku Namun sejenak kemudian berbareng dengan meledaknya guntur di langit, terdengar keboh sindet berteriak nyaring Goloknya terangkat tinggi-tinggi, dan bersamaan dengan loncatannya, goloknya terayun deras sekali menghantam lawannya yang sudah siap menunggunya Di padang kerautan, yang terdengar adalah suara akuutunggul ametung berteriak keras sekali, sekeras ledakan petir yang bersabung, Kenarok, cepat meloncat ke tepi Tetapi Kenarok sudah tidak mendapat kesempatan lagi Tanah di bawah kakinya seakan-akan surut dengan cepatnya, sedangkan air naik secepat itu pula Dada anak muda itu menjadi berdebar-debar Dikerahkan segenap kekuatan yang ada di dalam dirinya Kekuatan yang telah ada di dalam tubuhnya tanpa diketahuinya sendiri Sejenak akuutunggul ametung menjadi bingung Keboijo dan prajurit-prajurit yang lain seakan-akan telah kehilangan akal mereka Bahkan mereka telah menjadi berputus asa Kenarok tidak akan dapat tertolong lagi Kibuyut Panawijen menjadi pucat seperti mayat Sedang orang-orang Panawijen benar-benar telah kehilangan alar dan harapan Akuutunggul ametung pun masih berdiri membeku Ia adalah orang yang hampir-hampir tidak pernah berpikir, apalagi menanggapi persoalan yang tiba-tiba Tetapi, kali ini akuutunggul ametung sama lekali tidak berputus asa dan tidak membiarkan Kenarokhanyu tanpa berbuat sesuatu Meskipun demikian, meskipun ia sedang dirisaukan oleh persoalan yang sedang dihadapinya Namun sesaat jantungnya bergetar Ia melihat sesuatu yang aneh baginya Ternyata daya tangkap dan tanggapan akuutunggul ametung atas persoalan-persoalan yang bukan sekedar masalah lahiriah Jauh lebih baik dari orang-orang yang ada di sekitarnya Bahkan tidak jauh berbeda dari empu perua, empu gandring dan beberapa orang lain Lamat-lamat di dalam hujan yang sangat lebat Ia melihat warna yang kemerah-merahan di atas ubun-ubun Kenarokhanyu yang sedang mengerahkan segenap kekuatan yang seakan-akan telah tersedia di dalam dirinya Untuk bertahan supaya ia tidak hanyut Bahwa ia masih tetap dapat berdiri adalah suatu hal yang hampir tidak mungkin dan tidak masuk akal Tetapi adalah suatu kenyataan bahwa Kenarokhanyu masih dapat bertahan, berdiri tegak menahan arus air yang luar biasa dan sudah hampir mencapai setinggi dada Tetapi ia tidak mendapat kesempatan untuk meloncat karena justru tanah di bawah kakinya menjadi surut hanyut di dalam arusnya banjir yang mendapat saluran untuk mengalir Kalau ia berusaha untuk meloncat juga, maka ia akan terperosok semakin dalam dan segera akan tenggelam Aku tunggu ametung yang sesaat dipukau oleh tanggapan matuh hatinya itu, segera menyadari keadaan Tiba-tiba sekali lagi ia berteriak Sekali lagi orang-orang Panawijen dan para prajurit Tumapel dihadapkan pada suatu keadaan yang tidak masuk di akal mereka Aku wengu itu tiba-tiba melenting seperti bilalang Sekali sambar tangannya telah menggenggam ujung sebatang bambu yang tertumpuk di pinggir bendungan Kemudian sekali lagi ia melenting sambil menjinjing bambu itu Terdengarlah kemudian suaranya mengguntur, tangkaplah pangkalnya Peganglah rat-rat, aku akan menarikmu Orang-orang Panawijen dan para prajurit Tumapel hampir tidak dapat mengerti apa yang telah terjadi Adalah di luar nalar mereka Bahwa seseorang mampu melakuannya, menjinjing sebatang bambu utus yang panjang sambil meloncat sedemikian jauhnya Kemudian mengulurkan bambu itu dari pinggir susukan induk kepada Kainarok yang sedang berjuang menguasai diri Melawan air yang kini telah mencapai setinggi dadanya Sejenak Kainarok terpukau melihat gerak aku tunggul ametung Demikian ia mengaguminya, sehingga ia hampir lupa kepada dirinya sendiri Tetapi segera ia sadar setelah pangkal sebatang bambu yang dijulurkan aku tunggul ametung itu hampir menyentuh hidungnya Ternyata aku tunggul ametung telah berbuat tepat pada waktu Apabila ia terlambat sekejap, maka keadaannya akan menjadi lain Karena sekejap kemudian tanah di bawah kaki Kainarok itu seolah-olah telah hanyut diseret oleh banjir bandang Apabila Kainarok ikut serta terseret oleh arus itu maka usahanya untuk melepaskan diri akan menjadi semakin sulit Dan usaha untuk menolongnya pun menjadi semakin sulit pula Tetapi pada saatnya tangan Kainarok menyambar pangkal bambu yang dijulurkan kepadanya Meskipun sesaat ia masih dirayapi oleh keraguan-keraguan Bahwa justru aku tunggul ametung lah yang akan ikut terseret bersamanya Tetapi sekali lagi orang-orang Panawijen dan para prajurit itu berdiri dengan mulut ternganga Meskipun air hujan masuk ke dalamnya Dada mereka terasa berhenti berdetak ketika mereka melihat bagaimana Kainarok berusaha menahan diri berpegangan pada pangkal bambu yang ujungnya dipegang oleh aku tunggul ametung Dua kekuatan di pangkal dan di ujung itu hampir tidak dapat dinilai oleh orang-orang yang berdiri memaku di sekitarnya Bahkan orang-orang yang berada di seberang pun terpuka sama sekali melihat apa yang terjadi Meskipun hanya samar-samar karena hujan yang terlampau deras Perlahan-lahan aku menarik bambu itu Dikerahkannya segenap kekuatan yang ada padanya Bambu, Kainarok dan banjir adalah lawan yang cukup berat baginya Tetapi ternyata aku adalah seorang yang memiliki tenaga yang luar biasa Orang-orang yang terpesona melihat hal itu terjadi Justru berdiri saja mematung tanpa dapat berbuat sesuatu Mereka sama sekali tidak beranjak dari tempatnya Apalagi berlari dan ikut serta menahan bambu yang sedang mengangkat tubuh Kainarok dari dalam arus air Sedang Kainarok sendiri berpegang pada pangkal bambu itu Terasa seolah-olah air menghisapnya dan menariknya ke dalam lingkaran maut Tetapi ia bertahan terus Bertahan dengan kekuatan yang jauh melampaui kekuatan orang-orang kebanyakan Betapa lambatnya, namun Kainarok terseret semakin menepi Agaknya dua kekuatan di ujung dan pangkal sebatang bambu itu akan dapat menyelamatkannya Meskipun kadang-kadang segumpal air menghantam wajahnya Namun sekejap kemudian Kainarok berhasil mengangkatnya ke atas permukaan air Mereka yang menyaksikan, Kainarok tertarik sedikit demi sedikit menepi itu Menahan nafas mereka Wajah-wajah mereka menjadi semakin tegang dan darah mereka serasa berhenti mengalir Seperti kuda sempana yang saat itu menahan nafasnya pula Jantungnya pun seakan-akan berhenti berdetak Ia tahu benar, bahwa kedua orang yang mempersiapkan kekuatan pamungkas mereka Loncatan keboh sindet yang hampir-hampir tidak dapat diikuti oleh metu itu Adalah permulaan dari benturan yang sekejap lagi pasti akan terjadi Dada kuda sempanalah yang akan meledak Sesaat kemudian ketika ia melihat golok keboh sindet terayun deras sekali Seperti petir yang menyambar dari langit disertai suaranya yang melengking semakin tinggi Tetapi Mahisa Agni telah bersiap sepenuhnya untuk menerima serangan itu Ia kali ini sengaja tidak ingin menghindar Ia ingin mengalami benturan itu Supaya perkelahian itu segera sampai pada akhirnya Di sini kita akan mendapat kepastian Gumannya di dalam hati Sesaat kemudian anak muda itu menggeretakan giginya Disentakannya kakinya menyongsong serangan keboh sindet itu Dengan pedangnya Mahisa Agni dengan sengaja membenturkan kekuatannya melawan kekuatan ajilawannya Benturan yang terjadi adalah benturan yang dasyat sekali Sepercik bunga api meloncat ke udara Meskipun hujan yang lebat sekali masih tercurah dari langit Seolah-olah sepasang petir sedang bersabung di udara Bersabung dengan penuh dendam dan benci Akibat dari benturan itu pun dasyat sekali Keduanya terlempar beberapa langkah surut Terasa kekuatan benturan itu telah menyalar di tubuh mereka Seakan-akan menghentak jantung di dalam dada masing-masing Sehingga sekejap kemudian mata mereka menjadi berkunang-kunang Keboh sindet merasakan sesuatu yang menyesak pernafasannya Sehingga ia menjadi tersengal-sengal Namun ia masih cukup menyadari apa yang telah terjadi Sehingga ia masih mampu untuk berusaha jatuh di atas kedua kakinya Sedang Mahisa Agni masih juga menyadari keadaannya sepenuhnya Meskipun dadanya terasa sesak Tetapi akibat benturan-benturan itu masih tidak separah keboh sindet Agaknya ilmunya yang luluh dengan kekuatan Aji Empusada Telah berhasil mengatasi kekuatan lawannya Meskipun perbedaan itu masih belum terlampau banyak Ternyata dalam kekurangannya Keboh sindet masih memiliki kelebihan pengalaman yang cukup untuk mempertahankan dirinya Tetapi sekali lagi Mahisa Agni dihadapkan kepada lawan yang lain Ketika ia berusaha berdiri tegak di atas kedua kakinya Maka tiba-tiba keseimbangannya terganggu oleh tanah yang licin Dalam keadaan yang sulit itu Akhirnya Mahisa Agni tidak berhasil mempertahankan keseimbangannya Sehingga sejenak kemudian ia terpelanting jatuh Keboh sindet yang terluka di dadanya Yang berhasil tegak pada kedua kakinya Meskipun agak tertatih-tatih Melihat Mahisa Agni terpelanting jatuh Bagainya itu adalah suatu kesempatan Tetapi pada saat yang demikian barulah ia menyadari Bahwa golok di tangannya yang langsung berbenturan dengan pedang Mahisa Agni telah terpelanting jatuh Terasa kemudian bahwa tangannya menjadi pedih Keboh sindet itu mengumpat dengan kata-kata yang paling kotor Ia sadar bahwa kekuatan Mahisa Agni ternyata telah melampaui kekuatannya Namun ia menjadi berpengharapan ketika ia melihat bahwa Mahisa Agni pun telah tidak bersenjata lagi Meskipun pangkal pedangnya tidak terlepas dari tangannya Betapapun dasyatnya benturan yang terjadi Tetapi pedang itulah yang ternyata kurang baik bagi benturan kekuatan yang dasyat Ternyata pedang itu terputus hampir di pangkalnya Dan kini Keboh sindet melihat Mahisa Agni terpelanting jatuh tergelincir karena tanah yang licin Pada saat Mahisa Agni masih belum menemukan kesempatan untuk bangun Maka ia harus mempergunakan setiap kemungkinan Ia harus cepat menyerang dan membinasakan lawannya Keboh sindet mencoba mengumpulkan kekuatannya yang terakhir Terdengar ia menggeram keras Luka di dalam dadanya tidak dihiraukannya Sekali lagi ia matek aji pamungkasnya Seperti seekor harimau lapar Keboh sindet meloncat menerkam Mahisa Agni yang masih belum sempat bangkit Tetapi Mahisa Agni memang tidak segera bangkit Ia menyadari bahwa Keboh sindet pasti akan mempergunakan kesempatan itu Kesempatan pada saat ia kehilangan keseimbangan Karena itu maka ia masih saja berbaring di tempatnya Justru sambil berbaring dipusatkannya segala kekuatan dan getaran di dalam dirinya Kekuatan lahir dan batin Mahisa Agni hanya sempat menggeser diri dalam sikap yang dikehendaki Ia menempatkan dirinya membujur bertentang arah Terkaman Keboh sindet Dilepaskannya sama sekali hulu pedang yang patah Ia tidak dapat mempergunakannya lagi Lawannya pun tidak mempergunakan senjata Selain kekuatan aji tertingginya Mahisa Agni yang telah mendalami dan mengenali watak kekuatannya sendiri Kali ini tidak menjalurkannya dan memusatkannya di tangannya Tetapi kekuatannya disalurkannya pada kedua kakinya Dengan berdebar-debar ia menunggu terkaman iblis dari kemundungan itu Keboh sindet dengan sepenuh tenaganya menjulurkan tangannya Ia telah siap mencekik leher Mahisa Agni Menindihnya dan membuatnya tidak bernafas Meskipun kekuatannya tidak sebesar kekuatan Mahisa Agni Tetapi perbedaan itu tidak terlampau besar Sehingga apabila tangannya telah menerkam leher lawannya Ia yakin pada saat sentuhan itu terjadi Mahisa Agni pasti sudah kehilangan sebagian besar dari kekuatannya Leher lawannya tidak akan sekuat tangannya untuk menolak kekuatan aji pamungkasnya Tetapi keboh sindet lupa bahwa Mahisa Agni pun memperhitungkan waktu sekejap demi sekejap Anak muda itu pun menyadari bahwa apabila ia menyianyikan waktu yang sekejap Maka akibatnya akan tidak diduga-duganya Itulah sebabnya ia telah siap menyambut keboh sindet yang seakan-akan melayang menerkamnya sambil berteriak nyaring Matanya yang membara menjadi semakin liar Dan wajahnya yang beku itu memancarkan nafsu iblisnya Tetapi Mahisa Agni telah siap menyambutnya Pada saat yang telah diperhitungkan Mahisa Agni menekuk lututnya Dan menyambut terkaman keboh sindet itu dengan kekuatan puncaknya Dengan ajinya yang telah disempurnakan Sekali lagi terjadi sebuah benturan yang dasyat Benturan antara dua kekuatan yang pilih tanding Dua kekuatan raksasa yang dilontarkan dengan nafas kebencian, dendam dan nafsu yang luap-luap Sekali lagi keduanya harus mengalami akibat yang dasyat pada tubuh masing-masing Ternyata Mahisa Agni yang mementur serangan keboh sindet itu dengan kakinya Terdorong beberapa langkah Meluncur di atas tanah yang licin menuju ke bibir rawa-rawa Dengan sekuat tenaga anak muda itu mencoba menahan dirinya Dengan mencengkamkan jari-jari tangannya pada tanah berlumpur Meskipun tidak terlampau banyak Namun usaha itu telah menahannya Mahisa Agni Berhenti beberapa langkah yang pendek saja dari bibir rawa-rawa Bahkan kepalanya telah terperosok ke dalam gemburnya lumpur rawa-rawa yang berwarna gelap Tetapi Mahisa Agni tidak terjerumus masuk dalamnya Sedang sendi-sendi tulang kakinya terasa berpatahan Perasaan sakit yang luar biasa telah menyalari seluruh tubuhnya Namun Mahisa masih tetap sadar apa yang telah terjadi dengan dirinya Ia masih sempat melihat akibat dari peristiwa itu dan peristiwa-peristiwa berikutnya Mahisa Agni masih mendengar keboh sindet berteriak mengerikan Benturan itu agaknya telah membuat lukanya semakin parah Tetapi lebih daripada itu Dorongan kaki Mahisa Agni telah melemparkan keboh sindet yang seakan-akan sedang terbang di atasnya Tubuh iblis itu melambung tinggi dan melayang ke arah yang sama sekali tidak dikehendaki oleh keboh sindet Dalam usahanya terakhir keboh sindet menggeliat di udara Namun ia tidak berhasil menghentikan lontaran kekuatan Mahisa Agni Sehingga tubuhnya melayang langsung ke dalam air yang keruh berlumpur Sejenak kemudian tubuh itu pun terbanting jatuh ke dalam rawa-rawa Suara teriakan keboh sindet masih terdengar sesaat Mahisa Agni sejenak melupakan segala macam penderitaan tubuhnya Ia berusaha untuk bangkit dan melihat apa yang telah terjadi Sebuah desir yang tajam menggores jantungnya Ia melihat keboh sindet menggelapar di dalam air Dan ia melihat keboh sindet masih berusaha untuk mencoba menyelamatkan dirinya Keboh sindet itu telah mengenal betul watak dan tabiat rawa-rawa itu Sehingga ketika tubuhnya telah berada di dalam air Justru ia menghentikan segala macam gerak yang sama sekali tidak berarti Yang akan mendorongnya semakin cepat terbenam ke dalam lumpur Mahisa Agni kini sudah berdiri pada lututnya Tubuhnya terasa lemah sekali Seakan-akan semua tulang-tulangnya dilolosi Karena itu maka ia tidak berusaha untuk berdiri tegak di atas kedua kakinya Ia tidak mau jatuh tergelincir karena tanah yang licin Apalagi tergelincir masuk rawa-rawa menyusul keboh sindet Dengan demikian maka dengan nafas terengah-engah dan sekali-sekali menyeringai menahan sakit Ia melihat keboh sindet berada di dalam air Setan iblis, keboh sindet mengumpat di dalam air Namun ia masih berdiri diam Dengan metu yang menyalakan dendam tiada taranya dipandanginya Mahisa Agni Tetapi sejenak kemudian ia sadar akan dirinya Ia harus segera keluar dari rawa-rawa itu Dicobanya untuk menggerakkan kakinya sedikit Bergeser ke tepi Tetapi ternyata tanah berlumpur di bawah kakinya terlampau gembur Sehingga sedikit demi sedikit, keboh sindet itu seolah-olah dihisap ke dalam bumi Sejenak terbersih kecemasan membayang di wajah yang beku itu Bayangan yang hampir sepanjang hidupnya tidak pernah mewarnai wajahnya Namun kini tampaklah, betapa keboh sindet telah dicengkam oleh kecemasan yang sangat Setiap kali ia bergerak, betapapun kecilnya Maka kakinya menjadi semakin dalam terperosok ke dalam lumpur di dasar rawa-rawa itu Meskipun demikian keboh sindet masih berusaha untuk melangkah ke tepi Perlahan-lahan ia beringsut Namun perlahan-lahan ia terbenam semakin dalam Gila, kau gila Mahisa Agni, teriaknya Kecemasan semakin mencengkam jantungnya Kalau aku berhasil keluar dari rawa-rawa ini Maka aku cincang kau habis-habisan Mahisa Agni masih terdiam di tempatnya Ia masih berdiri pada lututnya Namun kengerian membayang di hatinya Ia tahu benar, apakah yang tersimpan di dalam air yang keruh itu Ia dapat membayangkan apakah yang akan terjadi atas keboh sindet itu Apabila ia tidak segera dapat keluar dari dalam air berlumpur itu Sejenak Mahisa Agni menjadi ragu-ragu Dan sekali lagi ia mendengar suara keboh sindet Hi Mahisa Agni Kalau aku nanti keluar dari rawa-rawa ini Kaulah yang akan aku lemparkan masuk Kaulah yang akan menjadi makanan buaya-buaya kerdil di sini Mahisa Agni tidak menjawab Sekali-sekali perasaan sakit seolah-olah menyengat di seluruh tubuhnya Namun ia yakin bahwa keboh sindet pun terluka setidak-tidaknya separah dirinya sendiri Tetapi karena keadaannya, maka seolah-olah luka itu tidak terasa Keboh sindet sedang dicemaskan oleh rawa-rawa yang kini seakan-akan sudah membelenggunya Tetapi iblis itu tidak berputus asa Ia masih juga berusaha Setiap kali ia menggerakkan tubuhnya, maka mulutnya pasti mengumpat tidak habis-habisnya Wajahnya kini sama sekali tidak lagi membeku seperti wajah mayat Namun jelas ketegangan dan kecemasan yang mengerikan, membayang di wajah itu Ketika kakinya terperosok semakin dalam, keboh sindet itu mengumpat-umpat semakin keras Tetapi ia masih belum menyerah Ia masih berusaha terus Perlahan-lahan sekali Tetapi ternyata kaki-kakinya semakin dalam terhisap masuk ke dalam tanah berlumpur di dasar rawa-rawa Kesabaran keboh sindet pun semakin lama menjadi semakin mencair Usaha untuk melepaskan diri semakin lama menjadi semakin kabur Sehingga iblis itu memaki-maki semakin keras dan kotor Mahisa Agni yang berdiri pada lututnya melihat, betapa wajah keboh sindet yang sehari-hari dilihatnya selalu membeku itu menjadi Tenggang Kemudian dia diulas oleh kecemasan hatinya dan akhirnya wajah itu seolah-olah telah membayangkan keputus asaan Betapa dendam membara di dalam dada Mahisa Agni Ketika dilihatnya akhir yang mengerikan dari hidup keboh sindet itu terasa sentuhan halus menyinggung hatinya Ia memang ingin membinasakan iblis dari kemundungan itu Tetapi tidak dengan care itu Tidak dengan care yang demikian mengerikan Tiba-tiba Mahisa Agni pun melupakan betapa tubuhnya menjadi hampir lumpuh Perlahan-lahan dan hati-hati ia bangkit Setapak-setapak ia melangkahkan kakinya meninggalkan pinggiran rawa-rawa itu Tetapi langkahnya tertegun ketika ia mendengar keboh sindet berteriak Hi, jangan lari pengecut Sebentar lagi aku akan keluar dari air ini Tubuhku terasa bertambah segar Dan kau akan mengalami kematian yang paling mengerikan Mahisa Agni melihat wajah keboh sindet semakin menjadi tegang dan berputus asa Namun wajah itu masih juga memancarkan dendam dan kebencian tiada taranya Tiba-tiba dada Mahisa Agni berdesir tajam Ia melihat sesuatu di kejauhan bergerak-gerak di permukaan air Satu, dua disusul oleh yang lain semakin lama semakin banyak Buaya-buaya kerdil Wajah Mahisa Agni tiba-tiba menjadi pucat Buaya-buaya itu pasti telah mencium bau darah yang meleleh dari tubuh Mahisa Agni Dan buaya-buaya itu sebentar lagi pasti akan menyarat tubuh keboh sindet semakin ke tengah dan mengoyak-ngoyaknya Mahisa Agni menjadi ngeri sekali membayangkan apa yang akan terjadi Karena itu maka tiba-tiba ia melangkah semakin cepat, secepat dapat dilakukan Sejenak ia mencari-cari di tempat ia berkelahi melawan keboh sindet sebelum keboh sindet terlempar ke dalam air Ia sama sekali tidak memperdulikan keboh sindet berteriak-teriak memanggilnya dan memaki-makinya, pengecut licik Jangan lari Tunggu, sebentar lagi aku akan mengoyak tubuhmu dan melemparkannya ke mulut-mulut buaya kerdil Dan buaya-buaya kerdil itu benar-benar telah mendekat Mahisa Agni yang menjadi semakin berdebar-debar karenanya, dengan serta merta berteriak, buaya-buaya itu telah datang Cepat, kalau kau dapat melakukannya, naiklah Keboh sindet mengerutkan keninya Sesuatu hal yang jarang sekali dilakukannya Wajahnya kini seakan-akan telah mencair, telah tidak membeku lagi Ketika ia berpaling, dikejauhan dilihatnya permukaan air yang bergerak-gerak Dada iblis dari kemundungan itu berdesir tajam Kini ia berhadapan dengan kenyataan, bahwa buaya-buaya kerdil itu segera akan menyerang Mja, tubuhnya lah yang sebentar lagi akan dikoyak-koyakannya Sama sekali bukan Mahisa Agni Jantung keboh sindet serasa melonjak-lonjak di dalam dadanya Ia sama sekali tidak mau menerima kenyataan itu Ia ingin mengikat Mahisa Agni dan menggantungkannya dekat di permukaan air Ia ingin melihat buaya-buaya kerdil itu melonjak-lonjak meraih tubuh yang tergantung itu Sehingga pada suatu saat tubuh itu terkoyak oleh gigi-gigi buaya kerdil yang tajam Tetapi buaya-buaya itu kini berenang perlahan-lahan ke arahnya Dan ia tidak dapat berbuat apa-apa Setan, iblis, ia mengumpat-umpat Mahisa Agni, seharusnya kau lah yang berada di sini Ayo, kemarilah! Kau harus menggantikan tempat ini Kaulah yang akan menjadi makanan buaya kerdil itu Cepat, datang kemari supaya aku mengampunkan kesalahanmu Mahisa Agni berdiri tegak di tempatnya Ia melihat buaya-buaya kerdil itu menjadi semakin dekat Debar di dalam dadanya pun menjadi semakin cepat Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa Kau kemari, hi anak setan, teriak keboh sindet Kau kemari Aku akan memaafkan semua kesalahanmu Kau akan kuampuni Keboh sindet itu berhenti sejenak Tetapi kalau tidak, maka kau akan aku cincang sebelum kau mati Aku dapat membunuhmu dengan segala macam keruk yang aku kehendaki Mahisa Agni kini melihat keboh sindet itu kehilangan ketenangannya Ia berusaha untuk meloncat Tetapi kakinya seolah-olah telah digenggam meraterat oleh lumpur di dasar rawa itu Meskipun demikian keboh sindet masih berusaha Ia mencoba untuk tidak menginjakan kakinya lagi Ia berusaha untuk berenang Berenang ke tepi Namun kakinya telah benar-benar terbenam semakin dalam Sedang buaya-buaya itu menjadi semakin dekat Bukan saja keboh sindet yang menjadi cemas Tetapi Mahisa Agni pun menjadi semakin cemas juga Tanpa disengajanya anak muda itu berpaling kepada kuda sempana Ternyata wajah kuda sempana pun menjadi kian pucat Ia tidak menghiraukan lagi titik-titik air hujan yang menyiram wajah itu Tiba-tiba Mahisa Agni melihat sesuatu tergolek di tanah Golok keboh sindet Golok yang terlepas dari tangan iblis itu pada saat benturan kekuatan di antara mereka terjadi Dengan serta-merta, seolah-olah di luar sadarnya Mahisa Agni melangkah mendekati Dia ambilnya golok itu, dan sejenak ia berdiri dalam kebimbingan Namun kemudian ia memutar tubuhnya menghadap kepada keboh sindet yang kini sudah kehilangan ketenangannya menggelapar di dalam air yang seakan-akan semakin menghisapnya Dengan lantang Mahisa Agni itu berkata, keboh sindet, ini senjata mu Mungkin kau memerlukannya untuk melawan binatang-binatang air yang buas itu Mahisa Agni tidak menunggu jawaban keboh sindet Beberapa langkah ia maju Kemudian dilontarkannya hulu golok itu ke arah keboh sindet yang sedang dilanda oleh gejolak perasaan yang dasyat Ia sama sekali tidak menghendaki hal itu terjadi atasnya, sehingga kenyataan itu terasa terlampau pahit untuk diterimanya Mahisa Agni masih berdiri dengan dada yang berdebar-debar Tetapi menyimpan dendam di dalam hatinya, tetapi ia tidak dapat melihat kenyataan itu terjadi atas keboh sindet Kenyataan yang bertentangan keinginan iblis itu sendiri Keboh sindet ternyata cukup cekatan untuk menerima goloknya Tepat pada saat itu, buaya-buaya kerdil itu telah menjadi semakin dekat Darah Mahisa Agni serasa berhenti mengalir ketika ia melihat seekor yang berada di paling depan mengangakan mulutnya yang lebar dengan gerigi yang tajam berderet panjang Mahisa Agni masih sempat melihat keboh sindet mengayunkan goloknya dan buaya yang terdepan itu melengking tinggi Tubuhnya menggeliat dan darah memancar kemerah-merahan Buaya yang malang itu pun kemudian terbenam di dalam air Tetapi buaya-buaya itu tidak hanya seekor Di belakangnya segera menyusul seekor, seekor dan seekor lagi Berturut-turut Mahisa Agni tidak ingin melihat apa yang terjadi seterusnya Segera ia memalingkan wajahnya Tetapi ia terperanjat ketika ia melihat kuda sempana berlari-lari menggenggam pangkal pedangnya yang sudah terputus Apa yang akan dilakukannya desis Mahisa Agni di dalam hatinya Sesaat kemudian Mahisa Agni baru mengetahui apa yang akan diperbuatnya Kuda sempana itu ternyata telah memotong dua-tiga helai sulur beringin Seperti pada saat ia pergi ke batang itu, maka ia pun kemudian berlari-lari pula kembali Mahisa Agni tahu maksud kuda sempana Secercah kebanggan membersit di hatinya Ternyata di dalam diri kuda sempana itu masih tersisa rasa kemanusiaannya Marilah, kita usahakan agar orang itu dapat terlepas dari mulut buaya-buaya kerdil itu Katanya dengan nafas terengah-engah Dalam keadaan demikian kedua anak-anak muda itu dapat melupakan apa yang telah terjadi atas diri mereka Mereka ternyata bersungguh-sungguh ingin melepaskan keboh sindet dari mulut binatang-binatang air yang rakus itu Biarlah ia mati, tetapi dengan kera yang lebih baik Maka dengan tergesa-gesa kuda sempana dan Mahisa Agni telah menyambung sulur-sulur itu Dan kemudian terdengar suara Mahisa Agni mengatasi desir air hujan yang masih saja turun Keboh sindet, tangkaplah ujung sulur itu Kami akan berusaha menarikmu keluar Perlahan-lahan dengan hati-hati sekali keduanya mendekati bibir rawa-rawa Kemudian dilontarkannya ujung sulur itu kepada keboh sindet yang sedang berjuang melawan binatang-binatang air yang buas itu Dengan serta merta maka tangan kiri keboh sindet menyambar ujung sulur yang dilontarkan kepadanya Namun dia masih juga berteriak, Mahisa Agni Kau terlampau sombong Tetapi kau akan menyesal apabila aku telah keluar dari lumpur ini Mahisa Agni dan kuda sempana sama sekali tidak memperdulikannya Buaya-buaya semakin banyak berkerungun di sekitar keboh sindet Namun sebagian dari buaya-buaya itu tiba-tiba melengking dan tenggelam ke dalam air Sambil menarik keboh sindet, Mahisa Agni masih juga sempat merasa heran Dalam keadaan serupa itu keboh sindet masih mampu bertahan terhadap sekian banyak buaya-buaya kerdil meskipun ia mempergunakan goloknya Tetapi ia tidak sempat berpikir terlampau lama Ia harus segera menarik orang itu keluar air Perlahan-lahan keboh sindet merasa dirinya terangkat menepi Semakin lama semakin menepi Tetapi buaya-buaya kerdil itu mengejarnya terus sehingga ia masih juga harus berjuang dengan goloknya melawan buaya-buaya yang menyergapnya Keboh sindet menggeliat ketika tubuhnya kemudian terangkat ke atas tanah berlumpur Ia masih melihat beberapa ekor buaya mengejarnya naik ke darat Sambil berpegangan pada seluruh beringin yang ditarik oleh Mahisa Agni dan kuda sempana dengan tangan kirinya Ia masih harus mengayun-ayunkan goloknya dengan tangan kanannya Menebas mulut-mulut buaya yang menganga Dan ia masih juga sempat melihat beberapa ekor buaya yang mengejarnya itu melengking Kemudian menggelepar mati Berturut-turut, tidak hanya satu dua Tetapi hampir semua buaya yang mengejarnya ke darat Tidak pernah dapat menyentuhnya Tetapi ketika keboh sindet itu telah berada di atas permukaan air Barulah dapat dilihat oleh kuda sempana dan Mahisa Agni Bahwa sebagian tubuhnya telah terkoyak oleh mulut-mulut buaya kerdil itu Luka-luka di tubuhnya menjadi arang keranjang dan darah meleleh hampir dari seluruh wajah kulitnya Sejenak kemudian keboh sindet telah berada beberapa langkah dari rawa-rawa itu Buaya-buaya kerdil telah tidak mengejarnya lagi Tiba-tiba saja orang itu melepaskan pegangannya Dengan tangkasnya ia meloncat berdiri Dipandanginya Mahisa Agni dan kuda sempana dengan matu yang paling liar dan dengan wajah yang merah membarah Semerah darah yang meleleh dari luka-luka di seluruh tubuhnya Tiba-tiba keboh sindet itu tertawa Mengerikan sekali, seperti suara hantu dari dalam kubur yang mendapat mayat baru bagi santapannya Di sela-sela suara tertawanya ia berkata Nah, Mahisa Agni yang sombong Kini kau akan sampai pada suatu batas kematian dengan care yang paling mengerikan yang pernah terjadi atas diri seseorang Jangan menyesal Kau tidak akan dapat melawan aku Aku kini bersenjata, dan kau sama sekali tidak Terasa dada kedua anak-anak muda itu berdesir Mereka tidak menyangka bahwa keboh sindet masih mampu berdiri tegak dengan garangnya Suara tertawa keboh sindet masih menggetarkan udara Semakin lama semakin keras, semakin keras Akhirnya suara tertawa yang mengerikan itu sampai ke puncaknya Terdengar suara itu meninggi Tetapi Mahisa Agni dan kuda sempana terkejut Ketika tiba-tiba suara tertawa itu terputus Mereka melihat keboh sindet terhuyung-huyung dan sesaat lagi mereka melihat orang itu berteriak Matanya yang liar menjadi semakin liar Namun tiba-tiba orang itu jatuh di atas lututnya Dengan susah payah ia bertahan Namun tampak pada wajahnya bahwa keboh sindet sedang menahan rasa sakit yang amat sangat Meskipun demikian ia masih juga berteriak Mahisa Agni, berlututlah Berlututlah sebelum kau mati Kau juga kuda Sempana Kau ternyata telah berkhianat Kau pun akan mengalami nasib serupa dengan Mahisa Agni Kau Keboh sindet tidak dapat menyelesaikan kalimatnya Dadanya telah digoncangkan oleh perasaan sakit yang tidak tertahankan Ia menahan dirinya sambil bertelekan pada goloknya Tetapi tiba-tiba ditengadahkannya dadanya Dan seolah-olah mendapat kekuatannya kembali ia mengangkat goloknya dan menunjuk Mahisa Agni dengan ujung golok itu Kemari Kemari Ia berteriak Aku bunuh kalian Aku bunuh Suaranya terputus Sejenak keboh sindet menengadahkan wajahnya Seolah-olah ingin melihat apakah mendung masih tebal tergantung di langit Namun sejenak kemudian perlahan-perlahan tubuh itu seakan-akan bergoyang Dan sejenak berikutnya keboh sindet itu roboh di atas tanah berlumpur yang basah Hujan masih jatuh dari angin Meskipun sudah tidak terlampau lebat Seleret cahaya dari utara memancar berkeredipan di antara titik-titik air hujan yang menjadi semakin meredah Sesilir angin bertiup dari selatan Menggerakkan ujung dedaunan yang sedang mengangguk-angguk ditimpa oleh titik-titik hujan satu-satu Langit semakin lama menjadi semakin cerah, dan hujan pun menjadi semakin tipis Perlahan-lahan Mahisa Agni dan kuda sempana melangkah mendekati tubuh keboh sindet yang dia membeku Goloknya masih erat di dalam genggamannya Tetapi ternyata orang itu sudah tidak bernafas lagi Keboh sindet telah mati, desih Mahisa Agni Ya, sahut kuda sempana pendek Mereka kemudian menyentuh tubuh yang membeku itu Menelentangkannya dan dengan wajah tegang memandangi wajah yang hampir tidak pernah bergetar oleh tanggapan yang bagaimanapun juga Kali ini wajah itu pun membeku pula Bahkan masih tampak betapa ketegangan mencengkam jantungnya Tetapi dari sepasang matanya sama sekali sudah tidak memancar apapun Lagi, sorot yang menyala di mati itu telah pudar, bahkan telah padam sama sekali Sejenak Mahisa Agni dan kuda sempana masih berdiri di sisi mayat itu Perlahan-lahan tubuh Mahisa Agni kini mulai merasa Betapa nyeri dan pedih menyengat segenap bagian tubuhnya Tulang-tulangnya serasa berpatahan dan kulitnya menjadi lenyu Akibat perkelayannya melawan keboh sindet agaknya memang terlampau payah bagi dirinya Luka-lukanya kini terasa betapa sakit dan pedih Ketika tanpa disengajanya ia berpaling, maka dadanya berdesir Dilihatnya bangkai buaya-buaya kerduk berserakan di pinggir rawa-rawa itu Aneh, Mahisa Agni berdesis Apakah keboh sindet dalam keadaannya itu mampu membunuh sekian banyak binatang air yang cukup lincah menghadapinya itu Tetapi Mahisa Agni melihat kenyataan itu Bangkai-bangkai binatang air itu berserakan di pinggir rawa-rawa Bahkan Mahisa Agni masih melihat permukaan air di pinggiran rawa-rawa itu bergolak seakan-akan mendidih Ternyata buaya-buaya kerdil itu sedang berebut bangkai kawan-kawan mereka sendiri Bau darah telah membuat mereka menjadi semakin buas dan garang Ternyata bukan saja Mahisa Agni yang menjadi heran melihat setian banyak bangkai berceceran Bangkai buaya-buaya yang mencoba mengejar keboh sindet yang tertarik ke tepian Perlahan-lahan terdengar Mahisa Agni berdesis, bukan main Keboh sindet benar-benar seorang yang luar biasa Dalam keadaannya ia masih mampu melakukan perlawanan yang luar biasa atas buaya-buaya yang buas itu Kuda sempana mengangguk perlahan-lahan Ia tidak dapat membayangkan kekuatan apakah yang dapat membuatnya begitu tangkas dan garang Bahkan Mahisa Agni berkata di dalam hatinya Seandainya aku yang mengalami nasib itu, apakah aku dapat berbuat seperti itu? Dengan wajah yang disaput oleh keheranan mereka kedua anak-anak muda itu sejenak berdiri saja membeku Berdiri saja membeku di samping mayat keboh sindet Sejenak mereka menung apa yang baru saja terjadi atas diri mereka Terasa bulu-bulu di seluruh tubuh Mahisa Agni meremang Bagaimanakah kiranya seandainya ia harus mengulangi peristiwa yang baru saja terjadi? Mengerikan sekali, tiba-tiba Mahisa Agni itu berdesis Kuda sempana berpaling mendengar desis itu Bahkan ia bertanya, apakah yang mengerikan? Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam Tetapi ia menjawab, buaya-buaya itu Kuda sempana percaya saja akan jawaban Mahisa Agni Ia tidak tahu, apakah yang sebenarnya bergolak di dalam dada anak muda yang masih tampak lemah dan becat itu Bagaimanakah dengan mayat itu terdengar Mahisa Agni kemudian bertanya Terserahlah kepadamu, jawab kuda sempana Marilah kita jauhkan dari rawa-rawa ini Supaya buaya-buaya kerdil itu tidak mencium bau darahnya dan nanti malam menyeretnya ke dalam sarang mereka Kuda sempana ragu-ragu sejenak Kemudian terdengar ia bertanya, apakah kau tidak ingin beristirahat dahulu? Mahisa Agni menarik nafas sekali lagi Perlahan-lahan ia menggeleng, biarlah aku menitikan keringat sampai tuntas Nanti aku akan beristirahat dengan tenang Baiklah, jawab kuda sempana Tetapi ketika keduanya mulai berlutut di samping mayat kebo sindet untuk mengakatnya Mereka terkejut oleh desir dedaunan di dalam gerumbul tidak jauh dari mereka Mereka melihat daun-daun yang bergerak Tetapi mereka menyadari bahwa bukan angin dan bukan titik-titik air hujan yang telah mengguncangnya Perlahan-lahan Mahisa Agni berdiri Di sebelahnya kuda sempana pun telah berdiri tegak sambil menengadahkan dadanya Lalu mendengar gemerisik pula dan melihat dedaunan yang bergoyang di gerumbul di hadapan mereka Mahisa Agni yang masih lemah itu mencoba menenangkan pernafasannya Dicobanya untuk mengusai segenap sisa-sisa kekuatan yang ada padanya Supaya apabila diperlukan, ia masih juga mampu mengadakan perlawanan untuk membela dirinya Daun yang bergoyang-goyang itu semakin keras berguncang Namun sejenak kemudian Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam Dilihatnya dari dalam gerumbul itu seseorang merangkak keluar Dan ternyata orang itu adalah orang yang telah dikenal dengan sebaik-baiknya Empu Purwa Guru, dengan serta merta Mahisa Agni berdesis Empu Purwa itu kemudian menggeliat sambil bertelekan lambung Desahnya, penat sekali aku bersembunyi di dalam gerumbul itu Hampir aku tidak tahan Air hujan yang melimpah dari langit membuat aku hampir-hampir tidak dapat bernafas Apalagi setelah aku melihat beberapa buah gerumbul yang lain telah tersapurata oleh perkelahian yang baru saja terjadi Orang tua itu berhenti sejenak, lalu menarik nafas dalam-dalam Katanya kemudian, bagaimana dengan kau Agni? Mahisa Agni pun menarik nafas dalam-dalam pula Kemudian jawabnya, aku selamat guru Dan inilah keboh sindet Empu Purwa mengangguk-anggukan kepalanya Selangkah ia maju mendekat sambil bergumam Bersyukurlah kepada Yang Maha Agung Aku melihat seluruhnya Sejak kau mulai sampai kau berhasil melemparkan keboh sindet ke dalam rawa-rawa Mahisa Agni mengangguk lemah, ya guru Semula aku menjadi cemas melihat keadaanmu Kau terlampau bernafsu Sehingga kau kurang cermat mempersiapkan dirimu di dalam perlawananmu atas keboh sindet itu Hampir-hampir kau menjadi korban ketergesa-gesaanmu itu Empu Purwa berhenti sejenak Lalu, tetapi sekali lagi kau harus mengucap syukur Kau mendapatkan pertolongan dalam keadaan yang sulit itu Ternyata anggir kuda sempana telah menolongmu Ya guru, jawab Mahisa Agni perlahan-lahan Kau harus berterima kasih kepadanya Ya guru, aku berterima kasih kepada kuda sempana Akulah yang harus berterima kasih kepada Mahisa Agni Ia telah membebaskan aku dari kemungkinan yang paling pahit dari akhir hidupku Dibunuh oleh keboh sindet dengan caranya Kuda sempana mengerutkan keningnya Kemudian katanya semakin lambat Kini terserah kepada Mahisa Agni Tetapi aku mengharap Bahwa seandainya ia ingin juga membunuh aku Mudah-mudahan ia mempergunakan care yang lebih baik dari care yang akan dipilih oleh keboh sindet Ah, Empu Purwa berdesah Apakah Mahisa Agni juga akan membunuhmu? Seandainya demikian, itu pun wajar sekali Sahut kuda sempana Empu Purwa mengerutkan keningnya Didampinginya Mahisa Agni yang berdiri tegak di tempatnya Meskipun tubuhnya masih tampak lemah Namun orang tua itu telah mendapat keyakinan Menilik sikap dan wajah muridnya Bahwa Mahisa Agni sudah pasti tidak akan melakukannya Meskipun demikian Empu Purwa itu bertanya kepada muridnya Apakah kau akan berbuat demikian? Mahisa Agni menggeleng lemah Jawabnya, tidak guru Aku tidak mempunyai kepentingan apapun untuk membunuhnya Sekarang, keboh sindet sudah niati Mudah-mudahan kejahatannya mati pula bersamanya Dada kuda sempana berdesir Ia tahu benar maksud kata-kata Mahisa Agni tentang keboh sindet Ia tahu benar bahwa Mahisa Agni mengharap Agar ia masih belum dicengkam dalam pengaruh orang yang telah mengurungnya beberapa lama itu Karena itu maka katanya Aku mengharap seperti harapanmu itu pula Agni Mudah-mudahan kejahatan keboh sindet mati bersama matinya Aku mengharap bahwa selama aku di sini Kejahatan dan wataknya itu tidak terlampau banyak mempengaruhi otaku Aku sendiri bukanlah orang baik-baik Tetapi mudah-mudahan kejahatan yang ada di dalam diriku tidak bertambah-tambah karenanya Empu Purwa menggelengkan kepalanya Katanya, ada dua kemungkinan nger Kau memang dapat menjadi semakin tersesat seperti keboh sindet Seandainya kau menemukan kepuasan di sarang ini Atau kau merasa mendapat daerah pelarian yang dapat melupakan segala bentuk kekecewaanmu Tetapi aku kira kau tidak menemukannya di dalam dunia keboh sindet Kau agaknya bertambah kecewa dan kehilangan geirah untuk menentukan hari depanmu Bahkan mungkin kau telah sampai pada suatu garis perbatasan dari daerah keputusasan Setapak kau maju lagi maka hidupmu tidak terasa kau miliki lagi Bukan setapak lagi kiaid, sahut kuda sempana, aku telah sampai ke daerah itu Aku sudah menjadi putusasa dan kehilangan hidupku sendiri Aku sama sekali menjadi acuh tidak acuh tentang diriku, tentang keadaan di sekitarku dan tentang apa saja Karena itu aku pun tidak akan mengacuhkan lagi sendainya Mahisa Adni akan membunuhku Empu perwa tersenyum Katanya, pengakuanmu itu mempunyai arti penting di dalam langkah-langkahmu kemudian Pengakuanmu telah membawakah selangkah surut dari daerah yang tidak kau kenal itu Dari sikap acuh tidak acuh tentang hari depanmu sendiri Mudah-mudahan kau berhasil menemukan dirimu kembali Kuda sempana menundukkan kepalanya Sekilas terbang di dalam angan-angannya masa-masa yang telah pernah dilampauinya Sebersit penyesalan melonjak di dalam dadanya Tetapi segera ia sadar bahwa ia telah berdiri di atas keadaannya kini Dan kata-kata empu perwa itu agaknya dapat menyentuh hatinya Menemukan dirinya kembali dalam keseimbangan yang wajar Hujan yang tercurah dari langit telah berangsur teduh Titik-titik kecil yang masih berjatuhan satu-satu melontarkan kilatan sinar yang memancar dari langit Sejenak mereka yang berdiri di atas tanah berlumpur itu saling berdiam diri Empu perwa merenungi mayat kebo sindet dengan metu yang hampir tidak berkedip Namun sejenak kemudian ia berkata, memang seharusnya ia mati Tidak ada usaha yang dapat menyelamatkannya Mahisa Agni mengangkat wajahnya, lalu katanya, aku sudah berusaha guru Seandainya ia harus mati, biarlah ia mati dengan care yang lebih baik Empu perwa mengangguk-anggukan kepalanya Katanya, aku melihat bahwa kalian telah berusaha Aku melihat, betapa anggar kuda sempana berlari-lari memotong sulur-sulur batang beringin Tetapi kalian tidak berhasil Golok yang kau lemparkan itu pun hanya dapat menyelamatkannya dari beberapa ekor buaya yang kelaparan Sedang jumlah buaya di dalam rawa-rawa itu cukup banyak, apalagi di sekitar tempat ini Mahisa Agni menganggukkan kepalanya Tanpa sesadarnya dipandanginya mayat kebo sindet yang arang keranjang Tetapi orang itu terlampau dasyat Desisnya, dalam keadaannya, ia masih mampu membunuh setian banyak buaya-buaya kerdil Empu perwa mengangguk-anggukan kepalanya Kemudian ia berpaling ke arah bangkai buaya yang berserakan di pinggir rawa Rawa, bahkan dilayangkannya pandangan matanya beredar di wajah air yang keruh itu Aku tidak dapat membayangkan, apakah yang terjadi seandainya akulah yang terperosok masuk ke dalamnya Gumam Mahisa Agni seolah-olah kepada diri sendiri Empu perwa tersenyum Tetapi ia tidak menyaut Namun tiba-tiba ia memutar tubuhnya sambil berkata Marilah kita lihat Hati-hati, jangan sampai tergelincir Sejenak Mahisa Agni terdiam Ia menjadi haran Mengapa gurunya mempunyai perhatian yang demikian besar terhadap buaya-buaya kerdil yang telah menjadi bangkai itu Namun sejenak kemudian dilangkahkannya kakinya, mengikuti langkah gurunya Dan di belakang mereka kuda sempana berjalan pula mengikuti mereka Ketika mereka telah sampai di antara mayat-mayat buaya-buaya kerdil itu Mereka pun segera berhenti Seleret dipandanginya warna air yang masih memerah Mereka masih melihat sesuatu yang bergerak-gerak di antara warna air yang merah itu Buaya-buaya kerdil Namun sekali lagi terdengar Mahisa Agni berdesis, bukan main Kebosindad berhasil membunuh sekian banyak buaya-buaya ini dalam keadaannya Sebelah tangannya berpegangan pada seluruh kayu yang kami tarik Sambil berbaring ia harus melawan buaya-buaya ini Gurunya tidak menyaut Tetapi dipandanginya saja bangkai-bangkai buaya itu Sehingga Mahisa Agni dan kuda sempana pun kemudian ikut pula memandangi bangkai-bangkai itu seperti sedang menghitungnya Di antara buaya-buaya itu terdapat luka-luka yang panjang Ternyata ayunan golok kebosindad benar-benar dasyat dan mengerikan Sekali ayun, buaya yang disentuhnya tidak akan dapat hidup lagi Tetapi ia mengerutkan keningnya ketika ia melihat pada beberapa ekor di antara mereka tidak ditemukan bekas sobekan golok pada tubuh bangkai itu Bahkan buaya-buaya itu hampir tidak terluka sama sekali Hal itu agaknya telah sangat menarik perhatian Mahisa Agni sehingga selangkah ia maju Dia matinya beberapa ekor bangkai-buaya di antara mereka Yang ada pada bangkai-bangkai itu hanyalah luka yang tidak terlampau besar Pada umumnya sebuah lubang di kepalanya Bukan saja Mahisa Agni yang sangat tertarik atas luka yang aneh itu Tetapi kuda sempana pun agaknya menaruh perhatiannya pula Seperti Mahisa Agni, maka ia pun mengamat-amati luka yang baginya agak terlampau aneh Apakah kebo sindet telah melubangi kepala buaya-buaya kerdil ini dengan tusukan goloknya Pertanyaan itu membersit di dalam hati Mahisa Agni dan kuda sempana Tetapi sebagai seorang yang mengenal bermacam-macam jenis senjata Mereka menjadi ragu-ragu Luka-luka tusukan golok itu tidak akan meninggalkan bekas yang demikian Kau heran melihat lubang-lubang itu bertanya empu-purwa sambil tersenyum Mahisa Agni mengangguk kecil Jawabnya, ya guru Luka-luka ini tidak dapat kami mengerti Senjata kebo sindet adalah sebuah golok Dan golok tidak akan dapat menimbulkan luka-luka yang demikian Empu-purwa mengangguk-anggukan kepalanya Kemudian katanya, jangan kau hiraukan luka-luka itu Buang sajalah bangkai-bangkai itu ke dalam rawa-rawa Lalu kalian masih mempunyai pekerjaan lagi Menguburkan mayat kebo sindet Sesudah itu, sebaiknya kalian meninggalkan tempat ini Kalian masih mempunyai hari depan yang cukup panjang untuk mulai dengan kehidupan yang baru Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya Tetapi agaknya ia masih belum puas sebelum dapat menemukan sebab dari luka yang berbentuk lubang itu Maka katanya, baiklah guru Bangkai ini akan aku buang ke dalam rawa-rawa Tetapi lubang-lubang ini selalu menimbulkan pertanyaan bagiku Apakah yang sudah dilakukan oleh kebo sindet sehingga ia berhasil melakukan keandahan ini? Dalam keadaannya yang parah dengan sebelah tangan yang menggengam golok dan yang lain berpegangan pada seluruh itu Namun ia masih mampu membunuh sekian banyak buaya-buaya kerdil ini dengan luka-luka yang terlampau aneh bagi kami Sekali lagi empu perwa tersenyum Katanya, apakah kau ingin tahu benar? Apakah sebabnya maka luka-luka itu berbentuk lubang? Dan apakah sebabnya kebo sindet berhasil membunuh sekian banyak buaya kerdil ini? Hampir bersamaan Mahisa Agni dan kuda sempana menganggukkan kepalanya, ya kiai Empu perwa mengangguk-angguk perlahan Kemudian diedarkannya pandangan matanya, mencari sesuatu di atas tanah-tanah berlumpur itu Tiba-tiba orang tua itu membungkukan badannya memungut sebutir batu kecil sebesar telur merpati Lihatlah, katanya sambil melepaskan batu itu jatuh di atas tanah yang gembur, lihatlah bekasnya Sebuah lubang Dada kedua anak-anak muda itu berdesir Mereka melihat sebuah lubang pada tanah yang gembur, mirip seperti lubang-lubang yang ada di kepala beberapa ekor buaya-buaya kerdil itu Tetapi, tiba-tiba Mahisa Agni berdesis, bagaimana mungkin kebo sindet mampu melakukannya Empu perwa mengerutkan keningnya Tetapi ia kemudian melangkahkan kakinya sambil berkata, sudahlah, jangan hiraukan Kalian masih mempunyai banyak pekerjaan Mahisa Agni dan kuda sempana menarik nafas dalam-dalam Sejenak mereka memandangi bangkai-bangkai yang berserakan itu Namun kemudian mereka menyadari, bahwa pekerjaan mereka memang masih banyak Melemparkan bangkai-bangkai itu ke dalam rawa-rawa dan kemudian menguburkan kebo sindet Tetapi ketika mereka akan segera mulai, terdengar Empu perwa berkata Sebaiknya kalian menunggu tanah menjadi agak kering, supaya tidak terlampau licin Kalau kau tergelincir maka kaulah yang akan masuk ke dalam rawa-rawa itu Terutama Mahisa Agni, beristirahatlah dahulu Mungkin kau masih mempunyai sisa makanan Mahisa Agni mengangguk kecil sambil menjawab Ya guru, aku memang merasa terlampau letih Itu adalah wajar sekali, jawab gurunya sambil berjalan meninggalkan tempat itu Mahisa Agni dan kuda sempana pun kemudian melangkah pula dengan hati-hati meninggalkan tempat itu untuk sejenak beristirahat Tubuh Mahisa Agni masih terasa lemah sekali Tulang-tulangnya masih terasa nyeri dan otot-ototnya pun masih terlampau tegang Namun dalam pada itu, ia mendapat kesempatan untuk memikirkan lubang-lubang di kepala buaya-buaya kerdil itu Sehingga akhirnya ia berdesis, ternyata guru pun sudah berusaha membantu melepaskan kebo sindet dari mulut-mulut buaya itu Hi, kuda sempana bertanya Gurulah yang melakukannya, jawab Mahisa Agni Dilemparinya buaya-buaya itu dengan batu dari tempat persembunyiannya Supaya tubuh kebo sindet tidak diseret masuk ke dalam rawa-rawa itu Kuda sempana mengerutkan keningnya, tetapi kemudian diangguk-anggukannya kepalanya Itu adalah mungkin sekali Ternyata empu perwa telah berbuat banyak, kuda sempana berhenti sejenak Lalu, kini aku tahu, apakah kira-kira yang terjadi di sini Agaknya selama ini kau tetap berada di dalam asuhan Gurumu, yang dahulu aku sangka tidak lebih dari seorang tua yang tidak banyak berarti di panah wijen Kau mendapat kesempatan itu, sehingga kau mampu mengalahkan kebo sindet Tetapi kuda sempana dan bahkan Mahisa Agni terperanjat ketika mereka mendengar jawaban dari belakang mereka Bukan saja aku yang telah berbuat banyak, kuda sempana Tetapi apakah kau sudah mengenal orang ini? Dengan serta merta keduanya berpaling Mereka terperanjat, terlebih-lebih lagi adalah kuda sempana ketika dilihatnya seseorang berdiri di samping empu perwa itu sambil tersenyum kepadanya Sejenak kuda sempana seakan-akan membeku di tempatnya Sama sekali tidak diduganya bahwa ia akan dapat bertemu di tempat itu Peristiwa yang tiba-tiba itu ternyata telah membuat goncangan di dalam dadanya Orang itu masih berdiri di samping empu perwa sambil tersenyum Ditatapnya saja wajah kuda sempana yang menjadi pucat, namun kemudian menjadi kemerah-merahan penuh kebimbangan dan kecemasan Wajah orang itu dikenalnya dengan baik, tetapi ciri kehususannya tidak dilihatnya waktu itu Apakah kau ragu-ragu kuda sempana bertanya orang itu? Mungkin kau merasa aneh bahwa aku tidak membawa tongkat panjangku, tetapi kini aku membawa pedang Dadah kuda sempana tergetar, tetapi ia tidak segera menjawab Tongkat itu telah aku serahkan kepada muridku yang aku Anggap paling jauh daripadaku saat itu Muridku yang sama sekali Tidak menarik perhatianku karena sifat-sifatnya yang tidak sejalan dengan perguruanku Tetapi ternyata murid itu adalah murid yang paling dekat dengan jalan yang benar Jalan yang kita jauhi bersama-sama sehingga tampak oleh kita Anak itu adalah anak yang paling bengal di antara kita Kuda sempana masih berdiri kaku di tempatnya Tetapi debar di dadanya menjadi semakin bergelora Tetapi kau tidak usah ragu-ragu kuda sempana bahwa aku adalah gurumu Terasa sesuatu mendesak di dalam hatinya Sekian lama ia terlempar ke dalam neraka yang paling pedih Sekian lama ia sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk berbuat sesuatu atas kehendaknya sendiri Dan ia menekan perasaan itu dalam-dalam dilubuk hati Kini tiba-tiba ia bertemu dengan gurunya Gurunya yang dahulu selalu berusaha untuk memenuhi keinginannya Meskipun ia harus memberikan imbalan kepadanya Gurunya yang telah pernah disangkanya mati setelah beberapa kali bertemu dengan keboh sindet dan wangsa rimpat Pertemuan-pertemuannya dengan gurunya Selama ia berada di bawah pengaruh keboh sindet dan wangsa rimpat Telah membuatnya kehilangan jalur-jalur ikatan batin Tiba-tiba kini orang itu berdiri di hadanya Kuda sempana akhirnya tidak dapat lagi menahan gelora hatinya yang sudah sekian lama membeku Tiba-tiba ia meloncat dan berlutut di depan empusada Banyak sekali yang akan ditumpahkannya untuk mengurangi kepepatan hati Banyak sekali yang akan dikatakannya untuk melapangkan perasaannya Tetapi kerongkongannya serasa tersumbat Sehingga sama sekali tidak sepatah katapun yang diucapkannya Aku tahu sebagian besar dari perasaanmu Karena aku melihat sikapmu pada saat-saat terakhir Kau agaknya telah menyesali semuanya yang terjadi atasmu Bukan sekedar kesulitan jasmania yang kau alami Tetapi kau menyesali pula sebab-sebab dari peristiwa yang telah menyeretmu di tempat ini Empusada berhenti sejenak, lalu, dan penyesalanmu itu adalah jalan yang sudah terbuka bagimu untuk menemukan kembali hari depan yang wajar Kalau kau menyesali semua perbuatanmu dengan jujur Maka dalam umurmu yang masih muda itu, kau pasti masih akan menemukan kesempatan Kuda sempana tidak dapat berkata apapun selain menundukan kepalanya Kini penyesalan yang tajam telah memuncak di dalam hatinya Tetapi semuanya telah terjadi Noda yang hitam telah melekat pada perjalanan hidupnya Tetapi ia mendengar gurunya berkata, hari depanmu masih panjang Kuda sempana masih juga berdiam diri Ia tidak dapat berbuat apa-apa selain menundukan kepala Terasa tangan gurunya merabat pundaknya dan menarik berdiri Seperti anak-anak yang sedang berlatih berjalan Ia dibimbing oleh gurunya dan dibawanya duduk bersama-sama di samping sebongkah batu besar Empu Purwa dan Mahisa Agni pun ikut pula bersama mereka Duduk di atas batu-batu kecil yang basah Tetapi tubuh dan pakaian mereka pun ternyata masih basah kuyuk oleh hujan Bahkan warna darah masih melekat pada pakaian Mahisa Agni Ketika gurunya melihat setitik-titik darah masih meleleh dari luka-luka anak muda itu Maka segera diberikannya obat yang untuk sementera dapat memempatkan darah Sehingga luka-luka itu menjadi tertutup karenanya Sambil berbicara tentang kuda sempana dan hari-hari yang akan datang Maka mereka pun beristirahat sebelum mereka mengerjakan pekerjaan yang telah menunggu mereka Melemparkannya bangkai-bangkai buaya ke dalam rawa-rawa dan menguburkan kebo sindet Pada saat itu, Keh Narok pun duduk dengan lemahnya di atas sebuah berunjung bambu yang masih belum dilemparkan ke dalam sungai Di samping-sampingnya duduk Akwu Tunggul Ametung, Kibuyut Panawijen, Kebo Ijo dan beberapa orang lain Mereka melihat betapa Keh Narok menahankan lelah dan kecemasan Nafasnya menjadi terengah-engah dan tubuhnya terasa gemetar Tetapi bibirnya membayangkan sebuah senyum kelegaan Mudah-mudahan bendungan itu selamat, desisnya Akwu Tunggul Ametung pun ternyata sedang kelelahan pula setelah dengan sekuat tenaganya Ia menarik Keh Narok dari dalam air yang melandanya Aku kira bendungan itu akan selamat, berkata Akwu itu pula Keh Narok tidak menyaut Ia melihat orang-orang Panawijen dan para prajurit Tumapel masih berdiri memagari ujung bendungan Tetapi bahwa hujan telah menjadi reda adalah suatu harapan bagi orang-orang Panawijen dan para prajurit Tumapel bahwa bendungan mereka akan terselamatkan Air tidak naik lagi, desis seseorang Ya, sahut yang lain, sebagian telah berhasil meluncur lewat susukan induk Tetapi taman itu tergenang air sama sekali Mungkin sebagian menjadi rusak karenanya Beberapa orang yang mendengarnya tanpa mereka sengaja segera berpaling ke arah taman yang sedang disiapkan oleh Keh Narok agak jauh ke tengah padang karautan Tetapi mereka tidak melihat sesuatu selain sebuah kelompok yang hijau ke hitam-hitaman di kejauhan Seperti bayangan sebuah puntu kecil menjorok di tengah-tengah padang yang luas Tetapi mereka telah membayangkan bahwa taman itu telah digenangi air yang meluap dari sendang buatan karena air susukan induk yang menampung banjir Dan mereka membayangkan bahwa sebagian dari petohonan yang baru tumbuh dan berkembang akan menjadi berserakan Tetapi seperti perintah Akwu Tunggul Ametung sendiri bendungan itu jauh lebih penting dari taman yang sedang disiapkan itu Apabila bendungan itu gagal, maka taman itu pun tidak akan dapat diselesaikan Karena tidak ada air yang akan menggenangi sendang buatan Dan tanahnya pun akan menjadi kering Orang-orang Panawijen yang berdiri di ujung bendungan itu pun masih juga berdiri rapat Di antara mereka terdapat para prajurit Tumapel yang dengan tegang melihat Apakah air masih akan naik terus dan menghanyutkan bendungan Mereka kemudian menguak ketika mereka melihat Akwu Tunggul Ametung, Keh Narok dan beberapa orang yang lain berjalan ke tepi sungai di ujung bendungan itu Meskipun mereka masih kelelahan, tetapi mereka ingin juga melihat apakah yang kini terjadi dengan bendungan mereka Air yang keruh masih juga bergulung-gulung seolah-olah menggoncang bendungan itu perlahan-lahan Tetapi kini sebagian dari arus banjir itu telah meluap dan tumpah tertampung pada susukan induk yang mengalir membelah padang karautan Mulut susukan induk itu ternyata semakin lama menjadi semakin besar disobek oleh arus air yang tidak tertahankan Namun dengan demikian bahaya bagi bendungan itu pun menjadi berkurang Tetapi di sana-sini tampak tebing susukan itu menjadi longsor Susukan itu memang belum siap benar menerima arus air, apalagi arus banjir Namun terlebih penting lagi bagi mereka adalah menjelamatkan bendungan itu Akwu Tunggul Ametung dan Keh Narok menjadi berdebar-debar memandang air yang keruh kehitam-hitaman itu bergulung-gulung di depan bendungan Mereka masih membayangkan bahwa bencana masih bisa terjadi Dalam ketegangan itu tiba-tiba terdengar seseorang berbisik, air telah turun Kawannya yang berdiri di sampingnya mencoba melihat permukaan air yang keruh itu Dan tiba-tiba ia berdesis pula, ya, air telah turun Desis itu kemudian menjalar dari mulut ke mulut Mereka memang melihat bendungan itu seolah-olah naik semakin tinggi Jarak permukaan air dan bendungan itu menjadi semakin lebar Air telah turun, desis itu terdengar terus Ya, air telah turun Sejenak kemudian hampir setiap mulut mengatakan tentang air yang telah mulai turun Meskipun belum selebar tapak tangan Tetapi hal itu telah menumbuhkan kegembiraan bagi orang-orang Panawijen dan prajurit-prajurit Tumapel Kemungkinan bahwa bendungan itu akan hanyut menjadi semakin kecil Meskipun mereka harus memeras tenaga pada saat banjir yang pertama itu Hampir setiap orang menarik nafas dalam-dalam pada saat yang bersamaan Mereka menyaksikan air semakin lama memang semakin surut Sedang langit pun menjadi semakin cerah Agaknya di ujung sungai itu pun hujan sudah teduh Sejenak aku tunggu ametung dan kainarok berdiri saja mematung Seolah-olah mereka ingin meyakinkan apakah benar-benar air sudah mulai turun Ternyata mereka pun kemudian melihat Seolah-olah bendungan itu bergerak naik menyemul dari permukaan air Aku kainarok, kebo ijo, kibuyuk Panawijen dan beberapa orang yang berada di sekitarnya pun Kemudian menarik nafas dalam-dalam Bahkan terdengar kainarok berdesis perlahan, air memang sudah turun Ya, sahub aku tunggu ametung, kalian berhasil menyelamatkannya Tetapi ingat, ini baru banjir yang pertama dalam musim hujan ini Pada saat-saat mendatang akan datang banjir yang kedua dan berikutnya Kami akan bekerja sekuat tenaga kami, tuanku Semoga banjir yang kemudian tidak pula menghancurkan bendungan ini Kalian telah berhasil menyelamatkannya kini Kalian dapat melihat bagian-bagian yang masih harus kalian sempunakan Jangan kalian lepaskan tali-tali pengikat berunjung-berunjung dengan patok-patok di tepian Ternyata tali-tali dan tambang-tambang itu telah membantu menyelamatkan berdungan ini Sampai pada saatnya kalian yakin bahwa bendungan kalian telah sempurna Kainarok mengangguk-anggukan kepalanya Katanya, hamba, tuanku Tali-tali itu justru akan hamba tambah lagi Tetapi hamba akan dapat membuat parit-parit pembantu Untuk membuang air yang berlebihan apabila banjir datang Hamba dapat memotong saluran induk itu dan mengorbankan beberapa bagian dari tanah persawahan Untuk membuat parit-parit yang dapat mengurangi tekanan banjir Parit-parit yang dangkal yang hanya berguna apabila air naik terlampau tinggi Aku tunggu ametung mengangguk-anggukan kepalanya Pikiran itu adalah pikiran yang sangat baik Yang segera dapat dipergunakan untuk melawan banjir yang pasti akan datang susul-menyusul selama musim basah ini Meskipun menurut perhitungan peranata mangsa Hujan yang paling lebat masih akan turun satu atau dua bulan lagi Tetapi tiba-tiba aku itu pun memalingkan wajahnya Memandang kejauhan agak ke tengah padang karautan Dilihatnya segerumbul tanaman yang hijau perlahan-lahan ia berdesis Apakah yang kira-kira terjadi atas taman itu setelah banjir? Mungkin sebagian akan menjadi rusak, tuanku Aku tunggu ametung mengerutkan keningnya Lalu bergumam, pekerjaanmu berikutnya adalah memperbaiki petamanan itu Kainarok mengerutkan keningnya Dipandanginya segerumbul tanaman yang hijau ke hitam-hitaman di kejauhan Taman itu tampak menjadi semakin segar Tetapi Kainarok menyadari bahwa ada bagian-bagian yang pasti harus diperbaikinya Meskipun demikian, bahwa bendungan itu terselamatkan adalah suatu hal yang sangat mengembirakannya Tanpa disadari ia merasa bertanggung jawab terhadap Mahisa Agni tentang keselamatan bendungan itu Seolah-olah Mahisa Agni telah memberikan beban itu di atas pundaknya Tanpa dapat diserahkannya kepada orang lain Dan baginya terasa, tanggung jawab atas bendungan itu justru lebih dari tanggung jawabnya Membuat taman yang justru dibebankan oleh Aku tunggu ametung Apalagi setelah Aku tunggu ametung sendiri Bersikap demikian pula Keselamatan bendungan itulah yang lebih penting dari segalanya Ternyata air semakin lama semakin susut meskipun perlahan-lahan sekali Tetapi dengan demikian bahaya bagi bendungan itu pun susut pula meskipun juga perlahan-lahan sekali Ketika orang-orang yang berada di ujung bendungan itu yakin bahwa bencana yang lebih besar sudah tidak akan menimpa lagi untuk saat itu Maka ketegangan di dalam dada mereka pun perlahan-lahan menjadi semakin kendor Beberapa orang telah bergerak dari tempatnya, mundur beberapa langkah Sedang Aku tunggu ametung, Kenarok, Kibuyut Panawijen, Keboijo dan beberapa orang lain segera meninggalkan tempat itu Duduk di atas batu-batu sambil melepaskan ketegangan yang selama ini mencengkam hati mereka Witantra yang duduk di belakang Aku tunggu ametung Masih saja merenungi orang-orang yang berdiri di pinggir sungai yang banjir itu Namun tiba-tiba Kenarok bergumam, sebelum air surut, orang-orang yang berada di seberang tidak dapat pulang ke perkemahan malam ini Aku wengu pun berpaling ke arah mereka Mereka pun masih juga berdiri di ujung bendungan di seberang Tetapi agaknya ketegangan di dalam hati mereka pun telah menjadi reda Bagaimana mereka makan hari ini bertanya Aku Kenarok mengerutkan keningnya, hamba belum tahu, tuanku, mereka harus berpuasa sehari ini Nanti apabila air semakin surut, mereka akan dapat menitip bendungan menyeberang kemari bersama-sama Hamba, tuanku, sahut Kenarok Mereka pun harus beristirahat untuk melepaskan ketegangan dan kelelahan Hamba, tuanku, tetapi besok mereka harus bekerja lebih berat Banjir pasti akan datang susul-menyusul Hamba, tuanku, tetapi Tiba-tiba Aku Wutung Gul Ametung mengerutkan keningnya Bagaimana dengan kau sendiri? Kenarok tidak segera dapat menjawab Ia masih belum tahu maksud pertanyaan Aku Wutung Gul Ametung itu Maksudku, Aku Wutung meneruskan, apakah kau sempat meninggalkan bendungan ini dalam keadaan demikian? Terasa Dada Kenarok berdesir Kini ia tahu benar maksud itu Ternyata Aku Wutung masih juga bermaksud membawanya mencari Mahisa Agni Tetapi bagaimana dengan bendungan ini? Pertanyaan itu selalu mengganggunya Justru pada saat udara selalu mendung dan hujan dapat turun setiap saat Aku tahu keberatanmu, desis aku itu kemudian Justru akulah yang memberimu pekerjaan di padang karautan ini Kenarok masih belum dapat menjawab Biarlah soal ini kita tunda sampai besok Aku sudah kehilangan gairah hari ini Aku terlalu lelah setelah berusaha mengambilmu dari dalam air itu Kenarok mengangguk dalam-dalam sambil berkata Hamba, tuanku Sebaiknya, tuanku beristirahat di perkemahan Besok hamba tinggal menerima perintah, tuanku Tunggul Ametung mengerutkan dahinya Kemudian katanya, kau harus membuat pertimbang Aku tidak dapat memaksamu Kau menghadapi pekerjaan yang cukup berat pula di sini Hamba, tuanku, sahut Kenarok Sekarang aku akan kembali ke gubuk itu Berkata aku itu kemudian Ternyata orang yang dalam hidup sehari-hari hanya menuruti kehendak sendiri saja itu dapat juga membuat Pertimbangan yang menyangkut kepentingan orang lain Katanya, jangan lupa kepada orang-orang di seberang Mereka pasti merasa lelah dan lapar seperti kalian Usahakan, secepatnya mereka dapat dihubungi, maka mereka harus mendapat makan mereka Hamba, tuanku, sahut Kenarok sambil membungkukan badannya Aku itu pun segera berdiri dan meninggalkan tempat itu, kembali ke gubuk yang disediakan untuknya Ia memang merasa terlampau letih setelah bermain-main dengan sebatang bambu untuk menggayet Kenarok dari dalam air Tetapi Kenarok pun tidak kalah lelahnya Ia sudah mengarahkan segenap kekuatannya untuk bertahan diri dari dorongan arus air yang meluap-luap Ketika Aku Tunggul Ametung telah menjadi semakin jauh bersama pengawal-pengawalnya, maka terdengar keboijau tertawa Katanya, huh, apa saja yang dikatakan oleh Aku Tunggul Ametung itu? Kenapa? Seperti seorang yang sedang mimpi Apakah ia tidak melihat kesibukanmu di sini? Ia masih juga dapat bertanya kepadamu untuk mencari anak yang hilang itu Ah! Orang itu memang terlampau aneh dan terlampau memikirkan diri sendiri Dihadapannya kakang Witantra tidak lebih dari seekor kerbau penarik pedati Diam sambil menundukkan kepala Kemudian ngangguk dalam-dalam sambil berkata Segala titah, tuanku hamba junjung di atas kepala Dan kau pun rupanya akan dicanggiti penjakit itu pula Jangan berkata begitu keboijau Desis Kainarok, Witantra adalah pimpinan pengawalnya Apakah yang harus dilakukannya? Ia sudah berbuat sebaik-baiknya melakukan tugas dan tanggung jawabnya Keboijau tersenyum Tetapi senyumnya mengandung arti yang terasa sangat menyakitkan hati Bahkan tanpa segan-segan dihadapan orang-orang panawijau Ia menggeliat sambil berdesis Hmm, memang sebaiknya berbuat demikian Kau dan kakang Witantra akan segera naik pangkat Kainarok mencoba untuk menahan diri Ketika ia berpaling dan memendangi wajah kibuyut panawijen Tampak orang tua itu terheran-heran Ia tidak mendengar seluruh nja kata-kata keboijau Tetapi ia melihat sikap keboijau yang aneh Tetapi kibuyut panawijen itu tidak bertanya apapun Bahkan kemudian ia pun pergi meninggalkan kedua prajurit tumapel Yang mendapat tugas untuk memimpin pembuatan bendungan itu Hati-hatilah berbicara, berkata Kainarok kemudian Keboijau tidak menjawab Ia hanya tertawa saja sambil melangkah pergi Anak itu memang terlampau menuruti perasaannya saja Gumam Kainarok, keduanya Keboijau dan Akwu Tunggul Ametung mempunyai beberapa persamaan Meledak-ledak dan bahkan kadang-kadang tidak terkendali Tetapi Akwu adalah orang yang luar biasa Otaknya terlampau tajam meskipun hanya kadang-kadang saja digunakan Kekuatannya pun luar biasa Ia mempunyai banyak kelebihan dari orang-orang kebanyakan Dipandanginya langkah keboijau yang gontai Anak muda itu pun sebenarnya kelelahan pula Mungkin juga kejemuan telah melanda jantungnya Telah cukup lama ia berada di padang karautan Berbeda dengan Kainarok sendiri Yang tidak meninggalkan apapun di Tumapel Maka keboijau meninggalkan keluarganya Istrinya mungkin selalu merasa kesepian Seperti keboijau itu pula Tetapi Kainarok sejenak kemudian Sudah berusaha untuk melupakannya Ia sudah mengenal betul tabiat anak muda itu Meskipun ia tidak menyukainya Kadang-kadang perbuatan keboijau itu dapat berbahaya bagi dirinya sendiri Pada saat guru keboijau itu berada di padang ini Maka kelakuan keboijau tanapak agak lebih baik Tetapi kemudian pada suatu saat ketika keboijau itu sudah ditinggalkan lagi oleh gurunya kembali ke Tumapel Maka sifat-sifatnya tumbuh kembali betapapun ia mencoba mengekangnya Kehadiran kakak seperguruannya kurang dapat mempengaruhinya Apalagi setelah ia merasa dirinya cukup dewasa dan sudah berkeluarga pula Meskipun di hadapan kakak seperguruannya Ia mencoba berbuat sebaik-baiknya Anak itu tidak juga menjadi jerah Gumamnya kemudian Tetapi justru kata-katanya yang lebih berbahaya dari perbuatannya Di hadapanku ia berkata seperti itu Mungkin di hadapan orang lain Bahkan mungkin di hadapan anak buahnya Ia pun berkata demikian pula Mungkin kata-katanya terdorong lebih jauh lagi Dan bahkan mungkin akan sampai pada kata-kata yang tidak sepantasnya diucapkan oleh seorang prajurit Tetapi Kainarok tidak dapat berbuat apa-apa Kakak seperguruan keboijau ada di padang ini pula Biarlah saudara seperguruannya itulah yang memberinya petunjuk-petunjuk seperlunya supaya tidak terjadi salah paham Ketika Kainarok kemudian memandangi orang-orang yang berdiri di ujung bendungan itu Dilihatnya beberapa orang telah bercakap-cakap dengan asiknya Mereka telah terlepas dari ketegangan yang mencengkam dada mereka Sebagian lagi telah duduk melepaskan lelah dan bahkan ada yang sudah pergi meninggalkan tebing Ternyata bahwa air sungai telah benar-benar menjadi surut Tetapi Kainarok itu pun kemudian justru pergi ke pinggir sungai itu kembali Dia matinya bendungan yang saat itu telah berhasil mereka selamatkan Dicobanya untuk mencari kemungkinan yang lebih baik di saat-saat banjir datang di kemudian hari Di sini harus dibuat parit-parit pertolongan untuk membuang air yang terlampau tinggi Desisnya di dalam hati Terbayang di kepalanya, susukan yang dangkal, yang menampung air yang meluap apabila banjir mencapai keadaan yang membahayakan Namun sejenak kemudian Kainarok pun teringat kepada orang-orang yang berada di seberang Mereka masih berdiri berderet di pinggir sungai Beberapa orang tampak melambaikan tangan mereka untuk memberikan isyarat Mereka ingin tahu apakah yang harus mereka kerjakan Beberapa orang justru mengganggu mereka dengan berbagai tingkah laku Tetapi mereka itu pun segera menyadari bahwa apabila banjir tidak segera susut cukup banyak Mereka akan terpaksa berada di seberang sampai besok Bahkan apabila hujan turun lagi di ujung sungai Dan banjir menjadi bertambah pula Mereka terpaksa menunggu lagi sampai hari berikutnya Sampai bendungan itu dapat dilewatinya Mereka harus mendapat makan Gumam Kainarok Seorang prajurit yang mendengar menyahut Ya, seperti kita di sini Mereka pun pasti juga lapar Kainarok berpaling Sejenak ia mengerutkan keningnya Tetapi kemudian ia tersenyum Apakah kau juga lapar? Prajurit itu tersenyum pula Tetapi ia tidak menjawab Tetapi kau tidak usah cemas Juru Adang sudah melakukan Tugasnya dengan baik Kau akan segera mendapat rang sumu Tetapi bagaimana dengan mereka? Prajurit itu tidak menjawab Tetapi wajahnya menjadi kemerah-merahan Karena prajurit itu masih diam Maka Kainarok meneruskan Aku kira nasi telah masak Kalian akan segera dapat makan Wajah prajurit itu menjadi semakin merah Tetapi kemudian ia mengerutkan keningnya Ketika ia mendengar Kainarok berkata Bendungan itu sudah tidak membahayakan lagi Apabila kita berhati-hati Kita akan dapat menitinya Dan sebelum prajurit itu menjawab Kainarok sudah melangkah meninggalkannya Ternyata Kainarok itu pergi ke ujung bendungan Ditatapnya bendungan itu dengan saksama Seakan-akan ingin mengukur kekuatannya Apakah bendungan itu tidak berbahaya Apabila ia pergi ke seberang meniti di atasnya Hi, Kainarok Terdengar seseorang memanggilnya Ketika Kainarok berpaling Dilihatnya Keboijor berdiri di antara Beberapa orang prajurit Kemana kau ia bertanya Aku akan pergi ke seberang Jawab Kainarok pendek Keboijor mengerutkan keningnya Katanya, kau selalu berbuat nekat Lihat, air masih terlampau besar Aku akan meniti di atas bendungan Terlampau berbahaya Sedikit gocangan telah cukup Melemparkan kau ke dalam air Yang seolah-olah sedang bergumul itu Aku harus berhati-hati Supaya aku tidak tergelincir Apakah ada sesuatu yang penting sekali Harus kau kerjakan di seberang Orang-orang di seberang itu cukup gelisah Aku harus datang untuk menenteramkannya Dan memberitahukan apa yang harus mereka kerjakan Keboijor mengangkat pundaknya Ia tidak menyahut lagi Tetapi tampak di wajahnya Bahwa ia agak mencemaskannya Ada juga perasaan cemas di dalam dadanya Buat orang lain Kenarok bergumam di dalam hatinya Sedang kakinya telah mulai menyentuh ujung bendungan Perlahan-lahan dan dengan sangat hati-hati Ia mulai meniti bendungan itu Beberapa orang segera datang berkerumun di ujung jembatan Ada di antara mereka yang mencoba mencegahnya Tetapi Kenarok berjalan terus Ia cukup mengerti kekuatan bendungannya Dan kekuatan air yang sudah mulai surut itu Sehingga menurut perhitungannya Maka bendungan itu sama sekali Sudah tidak terbahaya Hanya apabila ia tidak hati-hati Ia akan dapat tergelincir masuk ke dalam air Yang bergulung-gulung dengan warnanya yang keruh Ternyata perhitungan Kenarok itu benar Sampai ke ujung yang lain di seberang Kenarok tidak mengalami peristiwa apapun Ia selamat menginjakan kakinya ke seberang Kedatangannya segera dikerumuni oleh prajurit-prajuritnya Prajurit-prajurit yang cemas dan tidak mengerti Apa yang sebaiknya mereka lakukan Selain menunggu Menunggu untuk waktu yang tidak mereka ketahui Akulah yang membawa kalian ke seberang ini Karena itu, maka aku datang menjemput kalian Apakah kami harus menyeberang bertanya seseorang? Meniti di atas bendungan itu Jawab Kenarok, tetapi tidak Bersama-sama, karena bendungan itu masih belum kuat benar Satu Demi satu atau dua Tetapi jangan lebih dari lima orang sekaligus Prajurit-prajurit itu saling berpandangan Ada yang tampak keragu-ragu Tetapi ada yang segera menjawab Baiklah, satu-satu berurutan dengan jarak yang agak panjang Sehingga tidak terlampau banyak yang berada sekaligus di atas bendungan itu Bukankah begitu? Ya, sahut Kenarok pendek Baiklah, sahut prajurit yang lain Yang bertubuh gemuk Supaya kita tidak terlampau lama kedinginan di sini Di sana kita dapat segera berganti pakaian Kemudian dia duduk menghangatkan diri di muka perapian Maksudmu, di muka perapian tempat menanak nasi potong kawannya Ah, desah Kenarok Di mana-mana aku bertemu dengan orang yang kelaparan Prajurit yang gemuk itu mengerutkan keningnya Katanya, apakah ada orang lain selain aku yang kelaparan? Hus, desis Kenarok Sekarang bersiaplah Siapakah yang akan pergi dahulu? Jangan berebut Aku akan menyeberang paling akhir Setelah kalian selesai Beberapa orang prajurit saling berpandangan Namun kemudian mereka pun segera pergi satu demi satu ke ujung bendungan itu Seorang yang sudah menyentuh bendungan itu dengan kakinya menjadi ragu-ragu Air yang bergejolak di depan bendungan itu membuatnya agak pening Aku menjadi singunan, katanya Jangan kau tetap air yang bergerak itu Kau akan merasa seakan akan terhisap olehnya Dan kau akan terjun ke dalamnya Marilah, siapa yang akan berjalan di depan? Berkata prajurit itu sambil melangkah surut Tetapi orang lain pun menjadi ragu-ragu pula Sehingga akhirnya Kenarok bertanya Tidak ada yang berani berjalan dahulu Seorang prajurit yang berwok melangkah maju Katanya, biarlah aku berjalan dahulu Kau tidak singunan, bertanya kawannya Tidak Rumahku pinggir bengawan Aku sudah biasa melihat air banjir Pergilah, berkata Kenarok Prajurit itu pun segera berjalan perlahan-lahan menitip bendungan yang sudah menjadi semakin banyak tersembul di permukaan air Perlahan-lahan sekali dan sangat berhati-hati Seorang yang lain segera menyusulnya beberapa langkah di belakangnya Setelah mereka agak ke tengah Maka seorang yang lain mulai menginjak bendungan itu pula Berturut-turut seperti pesan Kenarok Sehingga dalam saat yang bersamaan Di atas bendungan itu tidak berdiri lebih dari lima orang Karena kawan-kawannya yang lain kemudian berani menitip bendungan itu Maka prajurit-prajurit yang semula ragu-ragu pun akhirnya berani juga melakukannya Meskipun sama sekali tidak berani berpaling dan memandang air yang seolah-olah akan menelannya Apalagi apabila mereka melihat putaran air di muka susukan induk Seolah-olah mereka akan ikut serta terhisap dan hanyut ke dalamnya Orang-orang yang berada di seberang Kemudian berkumpul kembali menyaksikan kawan-kawannya yang berjalan beriringan menyeberang Di atas bendungan Betapapun juga, mereka menjadi tegang pula karenanya Ternyata prajurit-prajurit yang meniti jembatan itu memerlukan waktu yang agak panjang Ketika warna-warna suram telah mulai mengambang di atas padang kerautan Mereka mencoba mempercepat langkah mereka Meskipun mereka tidak boleh lengah Mereka masih harus tetap berhati-hati supaya tidak tergelincir masuk Namun mereka berusaha sebelum gelap, mereka harus sudah selesai Apabila malam yang gelap sudah menyelubungi padang Maka meniti bendungan itu akan menjadi terlampau sulit dan berbahaya Tetapi untuk menunggu sampai esok bagi para prajurit itu pasti akan terlampau lama Sebab hampir sehari-harian mereka belum makan Apalagi pakaian mereka telah basah kuyuk oleh hujan yang seperti dicurahkan dari langit Seperti air yang bergumung di depan bendungan itu Maka prajurit yang ada di seberang itu pun semakin lama menjadi semakin susut pula Akhirnya tinggal beberapa orang saja bersama dengan Kainarok Sedang langit sudah menjadi semakin merah kehitam-hitaman Cepat, desis seorang prajurit yang bertubuh kecil berkumis tipis Kita harus selesai sebelum gelap, supaya kita tidak terjerumus masuk ke dalam air Jangan terlalu tergesa-gesa, berkata Kainarok Hati-hati jangan sampai tergelincir Dan prajurit-prajurit itu memang tidak dapat terlalu tergesa-gesa dan harus selalu berhati-hati Tetapi akhirnya prajurit yang terakhir telah menyentuhkan kakinya di atas bendungan Namun pada saat itu hari telah mulai menjadi gelap Sehingga dengan ragu-ragu prajurit itu melangkahkan kakinya Sekali-sekali ia berhenti menarik nafas dalam-dalam Sedang suara air yang sedang banjir masih saja bergemuruh mengganggu telinganya Lamat-lamat dalam keremangan ujung malam dapat dilihatnya air bergulung-gulung di depan bendungan yang sedang dititinya Jangan tergesa-gesa, berkata Kainarok yang berjalan di belakang prajurit yang terakhir itu Lebih baik perlahan-lahan dan hati-hati daripada tergesa-gesa tetapi masuk ke dalam air itu Ya, jawab prajurit itu Selangkah-selangkah mereka maju Beberapa orang diseberang ternyata dapat mengerti kesulitan para prajurit yang sedang menyeberang itu Ternyata beberapa orang dari mereka segera menyediakan obor-obor untuk membantu menerangi bendungan Tetapi obor-obor itu kadang malah membuat para prajurit yang menyeberang menjadi silau Namun akhirnya semuanya dapat sampai keseberang dengan selamat Kainaroklah yang terakhir menginjakan kakinya di pinggir seberang sambil menarik nafas dalam-dalam Ketika dilihatnya prajurit yang gemuk masih berdiri di dekat bendungan itu sambil berceritera kepada kawannya Maka berkatalah Kainarok, apakah kau sudah memanasi dirimu di perapian sambil makan? Aku kira kau terlampau lapar dan aku kira nasi sudah masak Prajurit yang gemuk itu tertawa Jawabnya, aku masih belum lapar Sudah terbiasa bagiku, dua hari dua malam tidak makan dan tidak minum Itukah sebabnya kau menjadi gemuk? Bertanya kawannya yang berdiri di sampingnya Sekali lagi prajurit itu tertawa lepas Sehingga beberapa orang berpaling kepadanya Sehingga tiba-tiba ditutupnya mulutnya dengan tangannya Ah, aku akan pergi Desisnya kemudian Kemana bertanya kawannya? Keperapian Mungkin aku masih dapat mengeringkan pakaian ku dan mendapat rangsum hangat Prajurit yang gemuk itu tidak menunggu kawannya menjawab Segera ia melangkah pergi Sekali ia berpaling sambil tertawa Cahaya obor yang kemerah-merahan membuat bayangan yang lucu pada wajahnya yang gemuk Tetapi bukan saja prajurit yang gemuk itu yang pergi ke dapur Prajurit-prajurit yang lain pun segera menyusul Ada di antara mereka yang memerlukan berganti pakaian lebih dahulu Tetapi ada juga yang langsung dengan pakaian basah Menerima rangsum hangat sambil duduk-duduk di muka perapian Ternyata mereka benar-benar telah lapar Sehingga mereka makan tanpa banyak terbicara Keh Narok berdiri tegak beberapa langkah dari mereka Meskipun ia sendiri belum makan Tetapi ia senang melihat prajurit-prajuritnya makan dengan lahapnya Satu dua di antara mereka masih sempat berkelakar Meskipun sambil menyuapi mulut-mulut mereka dengan suapan-suapan yang besar Keh Narok berpaling ketika terasa pundaknya ditepuk seseorang Ternyata Keboi Jo telah berdiri di belakangnya Sambil tersenyum anak muda itu berkata Tuanku aku tunggu ametung Yang kalis dari segala bahaya Yang bijaksana dan yang dilindungi oleh bintang cakra telah memanggilmu Ah, Keh Narok berdesah Aku berkata sesungguhnya Bahwa kau harus menghadapnya sekarang juga Bahkan sebenarnya sejak tadi kau dicarinya Tetapi ternyata kau masih berada di seberang Aku percaya bahwa aku memanggilku Tetapi sebutan yang kau ucapkan adalah sebutan bagi Maharaja Kediri Keboi Jo tertawa Katanya, aku itu merasa dirinya lebih besar dari Maharaja Kediri Kaulah yang beranggapan begitu Huh, katanya, ia merasa bukan manusia biasa lagi Ia merasa dirinya jauh lebih berharga daripada kita Dan Kakangui Tantra membiarkan dirinya direndahkan Agaknya kau pun akan berlutut sambil mencium kakinya pula Keh Narok mengerutkan keningnya Kemudian katanya, Adi Keboi Jo, jangan berkata begitu Aku tahu bahwa aku memang kadang-kadang berbuat sekehendak sendiri Tetapi itu tidak berarti bahwa ia sudah lupa diri Itu adalah tabiatnya Seperti kau sering berkata menurut seleramu sendiri Tetapi ia benar-benar seperti Maharaja yang paling perkasa Suatu ketika aku cekik ia sampai mati Keh Narok mengerutkan keningnya Tampaklah perubahan pada wajahnya Namun sejenak justru ia berdiam diri Ia tidak segera menanggapi kata-kata Keboi Jo itu Karena ia sama sekali tidak senang mendengarnya Keh Narok menggigit bibirnya ketika ia mendengar Justru Keboi Jo tertawa terbahak-bahak Orang-orang yang berdiri di kejauhan Yang mendengar suara tertawanya Serem tak berpaling ke arahnya Ada di antara mereka yang ikut tertawa Meskipun tidak mengetahui persoalannya Hanya karena melihat Kera Tertawa Keboi Jo yang menggelikan Tetapi ada juga yang acuh tidak acuh Sambil menyuapi mulutnya dengan nasi hangat Keboi Jo, berkata Keh Narok kemudian Aku sudah mencoba memperingatkanmu Jangan terdorong mengucapkan kata-kata yang begitu tajam Kau cemas bahwa aku akan melakukannya Jangan takut kehilangan tempat untuk menghambakan diri Keh Narok Aku tidak akan benar-benar melakukannya Sahut Keboi Jo Aku tahu bahwa kau tidak akan melakukannya Tetapi kelakari yang demikian agak berlebih-lebihan Sebaiknya kau mengucapkan kata-kata yang lain Yang tidak langsung menusuk perasaan Mungkin aku dapat mengerti caramu bergurau Tetapi mungkin orang lain tidak Atau justru meskipun orang lain tahu benar Bahwa kau hanya bergurau Namun mereka yang tidak senang denganmu Akan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadinya Apakah kepentingan orang lain dengan aku? Apakah yang diinginkannya dariku? Kedudukanku yang tidak pernah naik pangkat ini Justru karena aku tidak dapat menjilat kaki aku itu Atau apa? Kau benar-benar tidak mampu mengendalikan lidahmu Coba katakan berapa tahun kau mengabdikan diri Menjadi seorang prajurit di Tumapel Coba sebutkan di antara orang-orangmu Apakah tidak ada yang sudah lebih dari dua kali lipat Waktu pengabdiannya kepada aku Tunggul Ametum dan masih saja berada di tingkat di bawahmu Tetapi mereka adalah orang-orang bodoh Yang tidak pantas untuk disebut namanya Sedang kau, Kehnarok memotong Adalah orang yang berilmu tinggi dan tidak ada duanya Wajah Keboijo tiba-tiba menegang Tetapi hanya sesaat Kemudian terdengar sekali lagi suara tertawanya Lepas mengumandang di padang karautan yang sudah mulai gelap Ah, sudah lah Berkata Kehnarok Tetapi ingat-ingatlah pesanku Supaya kau tidak terjerumus dalam kesulitan Jangan kau lepaskan saja kata-katamu Tanpa pertimbangan dan pengendalian Baiklah, sahut Keboijo Akan aku pergunakan mulutku untuk memujinya Supaya aku segera diangkat menjadi senapati agung Kehnarok tidak menjawab lagi Tetapi ia benar-benar tidak senang mendengar kelakari Yang berlebih-lebihan justru tentang aku Tunggul Ametum Meskipun ia masih mendengar suara tertawa Keboijo Namun Kehnarok itu melangkah pergi meninggalkannya Aku Tunggul Ametum yang memanggilnya Mungkin sudah terlalu lama menunggunya Karena itu maka langkahnya pun menjadi tergesa-gesa Tidak saja supaya ia segera sampai ke gubuk Yang dipergunakan oleh aku Tunggul Ametum untuk beristirahat Tetapi juga supaya ia segera menjauhi Keboijo Anak itu harus mendapat peringatan Desis Kehnarok Tetapi karena kakak seperguruannya ada di sini Biarlah aku katakan saja kepadanya tentang adiknya itu Langkah Kehnarok itu pun segera terhenti Dilihatnya gubuk itu sepi Namun perlahan-lahan supaya tidak mengejutkan Ia berjalan mendekati pintu Ia terhenti ketika ia melihat Witantra keluar dari dalam gubuk itu Perlahan-lahan Witantra berkata Aku sedang tidur Kehnarok mengerutkan keningnya Katanya, bukankah aku Tunggul Ametum memanggil aku? Ya! Sejak sore ia mencarimu Keboijo baru saja menjampaikan pesan itu kepadaku Ya! Dan sekarang aku sedang tidur ya! Kehnarok menarik nafas dalam-dalam Kadang-kadang memang terbersih Kejengkelan di dalam hatinya Tergesa-gesa ia datang memenuhi panggilannya Tetapi yang memanggilnya itu ternyata sedang tidur Tetapi justru dengan demikian ia teringat kepada Keboijo Ia ingin mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya Selagi ia bertemu dengan Witantra Maka sejenak kemudian ia berkata Aku ingin berbicara dengan kau Witantra Witantra mengerinyitkan alisnya Tentang-tentang adikmu Keboijo Kini Witantralah yang menarik nafas dalam-dalam Ia tahu benar tabiat dan kebiasaan Keboijo Katanya kemudian Apakah anak itu mengganggu pekerjaanmu di sini? Aku sebenarnya juga kurang sependapat Bahwa Keboijo lah yang dikirim oleh aku untuk membantu pekerjaanmu Tidak, Keinarok menggeleng Keboijo sama sekali tidak mengganggu Ia termasuk pekerja yang baik Meskipun mula-mula agak canggung Tetapi pada saat-saat terakhir Ia merupakan tenaga yang ikut menentukan Lalu, kita duduk di sini Witantra Witantra mengangguk Keduanya segera duduk di atas serumputan di muka gubuk itu Adikmu memang senang berkelakar dan bergurau Berkata Keinarok Ya, Witantra mengangguk Lalu diteruskannya Bukankah kau merasa terganggu oleh kelakarnya yang berlebih-lebihan? Keinarok mengerutkan keningnya Agaknya kakak seperguruan Keboijo itu pun telah menyadari sifat-sifatnya Yang kadang-kadang terlampau berlebih-lebihan Bahwa sering sudah melampaui batas Hal yang demikian seharusnya tidak boleh berkelanjangan Sejenak kemudian maka ia pun menjawab Sebenarnya aku sendiri tidak merasa terlampau terganggu Tetapi aku mencemaskannya Bahwa kadang-kadang kelakarnya dapat membahayakannya Witantra mengerutkan keningnya Katanya, apakah yang dikatakannya? Tentang aku utunggul ametung Jawab Keinarok Kadang-kadang terloncat ucapan-ucapannya yang mendebarkan hati Witantra mengangguk-anggukan kepalanya Katanya, mungkin sekali Anak itu benar-benar anak yang bengal Apakah yang dikatakannya tentang aku? Mungkin pernah mendengar apa yang dikatakannya tentang kita Dalam hubungan dengan aku ya? Ya, aku memang sering mendengar Anak itu menganggap kita terlampau merendahkan diri di hadapan aku Tunggul ametung Begitulah Lalu bagaimana sikapnya sendiri? Seperti seekor tikus di hadapan seekor kucing Tetapi anak itu memang harus mendapat peringatan Apakah yang dikatakan kepadamu? Itu tidak terlampau berbahaya baginya, Witantra Tetapi yang lebih menyinggung perasaan orang-orang yang dekat dengan aku Adalah sebutan-sebutannya yang mengandung hinaan atas aku Tunggul ametung Bahkan, Keinarok diam sejenak Diedarkannya pandangan matanya berkeliling Seolah-olah takut didengar orang lain Lalu, Keboijo pernah berkata kepada aku Meskipun aku tahu bahwa ia hanya bergurau Katanya, aku akan mencekik Nja sampai mati Ah, Witantra berdesah, begitukah? Ya, aku cemas apabila seseorang pernah mendengar ia berkata begitu pula Hem, Witantra menarik nafas dalam-dalam Sebenarnya lah demikian Keinarok Aku pernah mendapat laporan dari seorang Prajurit pengawal Ia mendengar Keboijo memaki aku Meskipun sambil tertawa Sebagai seorang prajurit pengawal Ia lapor kepada ku tentang seorang prajurit yang lain yang bersikap demikian Apakah yang sudah kau lakukan? Aku panggil anak itu Aku memarahinya hampir separuh malam Tampaknya ia menjadi jerah Tetapi kini penyakit itu agaknya telah kambuh kembali Nah, terserahlah kepadamu, Witantra Untuk kepentingan adikmu itu sendiri Terima kasih Aku akan memperhatikannya Baiklah Sekarang, sebelum aku bangun Aku akan Beristirahat sejenak Aku akan berganti pakaian Makan dan duduk-duduk bersama prajurit-prajurit yang sedang beristirahat itu Witantra rengerutkan keningnya Lalu ia berkata Aku ikut bersamamu Aku ingin melihat-lihat keadaan mereka di sini sebelum besok aku pergi mengawal aku ke kemundungan Keduanya pun kemudian berdiri Witantra melambaikan tangannya Memanggil seorang prajurit yang dibawanya dari Tumapel Prajurit pengawal Lakukan tugasmu baik-baik Aku akan pergi sebentar Laporkan kepada perwira yang sedang bertugas Prajurit itu menganggukan kepalanya Sedang tangan kirinya menggenggam hulu pedangnya yang masih berada di dalam sarungnya Baik, jawabnya, akan aku lakukan Witantra pun kemudian melangkah bersama-sama dengan Kengarok Sementara itu, prajurit pengawal itu melaporkannya kepada perwira pengawal bawahan Witantra Yang segera mengambil alih tugasnya Berjaga-jaga di depan gubuk akuutunggul ametung yang sedang tidur itu Beberapa langkah kemudian Maka kedua orang itu terhenti ketika mereka melihat keboi jauh mendatanginya Sambil tertawa ia bertanya kepada Kengarok Kenapa kau tidak menghadap aku? Aku sedang tidur, jawab Kengarok Hi, keboi jauh mengerutkan keningnya Tetapi ia memanggilmu menurut kakangmu Witantra Ya, sahut Witantra Tetapi pada saat Kengarok datang, aku sudah terhidur Mungkin ia terlampau lelah setelah bekerja keras hari ini Wajah keboi jauh menjadi berkerut-merut Tetapi kemudian meledaklah suara tertawanya Kenapa kau tertawa bertanya Witantra? Tidak apa-apa, keboi jauh menggeleng-gelengkan kepalanya Tidak apa-apa Sejenak Kengarok dan Witantra saling berpandangan Namun kemudian mereka meneruskan langkah mereka Tanpa menghiraukan anak yang masih saja tertawa-tawa itu Tetapi ternyata keboi jauh tidak membiarkannya pergi Ia pun kemudian mengikutnya di belakang Sejenak kemudian ia bertanya Kakang, apakah aku akan membicarakan tentang keberangkatannya besok bersama Kengarok? Aku tidak tahu, sahut kakaknya Tetapi bukankah itu yang dimaksud oleh aku tunggul ametung? Membawa sepasukan prajurit untuk membebaskan Mahisa Agni? Ya, apakah Kengarok besok harus ikut serta aku tidak tahu? Hem, keboi jauh menarik nafas dalam-dalam Ia masih saja berjalan mengikuti Kengarok dan Witantra Aku kira begitulah Dan seandainya benar, maka aku benar-benar berbuat aneh Kenapa bertanya Witantra dengan serta-merta? Bendungan ini seharusnya jauh lebih penting daripada seorang Mahisa Agni Apakah perlunya aku bersusah payah berusaha membebaskannya? Langkah Witantra tertegun mendengar kata-kata keboi jauh Kengarok pun kemudian terhenti juga Bahkan keduanya kemudian berpaling memandangi keboi jauh Yang kemudian berdiri tegak di belakang mereka Keboi jauh, berkata Witantra kemudian Kita adalah prajurit Kita sebaiknya mentabukan perintah yang dijatuhkan atas kita Memang mungkin perintah itu tidak tepat Apabila demikian kita dapat memberikan pertimbangan seperlunya Nah, adalah wajar sekali apabila besok Seandainya aku masih ingin membawa kengarok Kita dapat mengajukan keberatan-keberatan itu Keboi jauh tidak segera menyaut Diangguk-anggukannya kepalanya Tetapi sejenak kemudian ia berkata Apakah sebenarnya pentingnya Mahisa Agni bagi aku? Ia kakak cuan putri Kendedes Permaisuri aku tunggul ametung Tetapi Mahisa Agni sendiri adalah seorang anak padesan Kalau ia hilang di dalam sarang iblis kemundungan itu Adalah nasibnya yang terlampau jelek Buat apa benarnya aku memaksa diri Untuk mencarinya dengan sepasukan prajurit Bagiku, hal itu tidak akan banyak memberikan arti bagi Tumapel Pantaslah kiranya, apabila yang hilang itu seorang putra raja Setidak-tidaknya putra aku tunggul ametung sendiri Bukan hanya sekedar anak padesan Apabila cuan putri Kendedes merajuk Biarlah aku mengancamnya untuk mengembalikan saja kepada pokanya Mitantra mengerutkan keningnya Kemudian katanya, sebaiknya kau tidak usah ikut memperbincangkannya Itu adalah persoalan aku tunggul ametung Keboijo justru tertawa pendek Aku kasihan melihat aku begitu bersusah payah untuk seorang tidak pedarakan Kau, keliru keboijo, kenaroklah yang kemudian menyahut Kau membedakan antara seorang anak tidak pedarakan dengan seorang pangeran atau putra aku di dalam persoalan ini Sudah tentu Nilai dari mereka jauh berbeda Tidak keboijo Baik ia seorang pangeran Bahkan seorang pangeran dari seorang maharaja sekalipun Dan seorang yang paling rendah dan paling hina Berhak mendapat perlindungan Oh, tentu Sudah tentu Tetapi harus disesuaikan dengan kedudukannya Kalau yang hilang seorang pangeran Pantaslah aku sendiri yang pergi mencarinya Tetapi kalau hanya seorang Mahisa Agni Mahisa Agni kini adalah seorang kakak dari Permaisuri aku sendiri Keboijo tertawa Katanya, kau terbalik mengucapkannya kenarok Seharusnya kau berkata Permaisuri aku hutunggul ametung hanyalah adik Mahisa Agni Anak dari pedukuhan Panawijen Kau telah menarik garis perbedaan terlampau tajam antara seorang yang lahir di dalam lingkungan yang baik dan orang-orang yang lahir dalam keadaan yang buruk Tentu Aku sendiri harus menghargai keturunanku Kau sudah gila Keboijo Desis Witantra Diamlah supaya aku tidak memaksamu Keboijo mengerutkan keningnya Tetapi ia tidak ingin diam Ia masih ingin berbicara Namun Witantralah yang berbicara pula Pergilah beristirahat Tetapi sebelumnya Dengarlah dahulu sebagai bekalmu berangan-angan sebelum tidur Tak ada perbedaan apa Apa antara yang kebetulan lahir sebagai seorang yang sangat miskin Mereka berhak mendapat perlindungan yang sama Mahisa Agni yang kini berada dalam bahaya yang mengerikan harus mendapat pertolongan Sekali lagi Keboijo tertawa Tetapi ia tidak mendapat kesempatan berbicara karena Kainarok berkata Keboijo Nilai seseorang tidak saja tergantung kepada darah keturunan Tetapi tergantung pula atas perbuatannya sendiri Atas apa yang dikerjakannya Kainarok berhenti sejenak Lalu, aku adalah seorang yang paling hina ketika dilahirkan Tetapi penilaian orang terhadap diriku kini telah menjadi jauh berbeda Apakah kau pernah membayangkannya bahwa aku seolah-olah terbuang di masa-masa itu Di saat aku baru dilahirkan Keboijo tidak segera menyaut Ditatapnya wajah Kainarok yang tegang Tetapi sekarang aku mendapat kesempatan ini Kainarok meneruskannya Kini Keboijo menarik nafas dalam-dalam Ternyata ia masih mempunyai kesadaran untuk tidak membuat keributan Perlahan-lahan ia mengangguk-anggukan kepalanya Katanya, baiklah Itu memang bukan persoalanku Tetapi bagiku Mahisa Agni sama sekali tidak cukup bernilai untuk memaksa aku meninggalkan istana Lebih baik baginya untuk berburu kijang di hutan-hutan Pergilah Keboijo, potong Witantra Beristirahatlah, tetapi jangan tidur dulu Aku perlu menemuimu Keboijo menjadi heran Sehingga terloncat pertanyaannya Kenapa nanti? Bukankah kita sudah bertemu? Adik seperguruan Witantra itu memang menjengkelkan sekali Sehingga Witantra menyahut agak keras Aku perlu berbicara dengan kaseorang diri Aku nanti ingin memberimu peringatan Supaya kau tidak malu dilihat orang Kau telah membuat banyak sekali kesalahan Mengerti? Keboijo menarik nafas dalam-dalam Diangkatnya pundaknya sambil berdesis Baiklah kakang Sebaiknya aku makan dahulu sebanyaknya sebelum aku menghadap kakang nanti Lebih baik begitu Makanlah, supaya mulutmu berhenti berbicara tentang hal-hal yang sama sekali tidak bermanfaat dan kadang-kadang dapat berbahaya bagimu Sahut Witantra Keboijo menganggukakan kepalanya Berlahan-lahan ia melangkah pergi meninggalkan Kinarok dan Witantra yang mengawasinya Anak itu benar-benar bengal Umurnya sudah cukup dewasa dan ia sudah berkeluarga pula Tetapi sifatnya itu masih kadang-kadang membuat aku pusing dan bahkan guru sendiri Ia dapat menjadi seorang yang baik di hadapan guru Tetapi kemudian penyakitnya itu datang lagi mengganggunya Kinarok menarik nafas dalam-dalam Ternyata bahwa kakak seperguruannya ini pun telah dibuatnya pening Apalagi orang lain Tetapi bahwa kata-katanya terlampau sering melukai hati orang lain dan kadang-kadang tanpa terkendali itulah yang harus mendapat perhatian Saudara-saudara seperguruannya dan kawan-kawannya yang dekat Yang telah mengerti akan tabiatnya tidak akan menjerumuskannya ke dalam kesulitan Bahwa akan berusaha melindunginya meskipun kemudian memberikan peringatan yang keras kepadanya Tetapi orang-orang lain akan berbuat sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing Bahkan mungkin akan menjerumuskannya ke dalam kesulitan Kinarok tersedar ketika Witantra kemudian berkata Biarlah anak itu makan Nanti aku akan memberinya peringatan Mungkin aku perlu menakutinya dengan berbagai macam kera atau mengancamnya Mudah-mudahan kau berhasil, desis Kinarok Keduanya pun kemudian melanjutkan langkah mereka pergi ke tempat para prajurit sedang beristirahat dan makan Kinarok pun kemudian ikut pula makan bersama mereka Tetapi Witantra agaknya sudah makan lebih dahulu di gubunya Ketika malam menjadi semakin dalam Maka Kinarok dan Witantra pun kembali ke gubuk aku tunggu ametung Begitu mereka mendekat, maka terdengar suara aku yang ternyata sedang terbangun Hi, apakah Kinarok sudah datang? Hamba, tuanku, sahup pengawal, itulah Kinarok sudah datang Suruh ia masuk, hamba, tuanku Tetapi ketika pengawal itu hampir saja mengucapkan kata-kata untuk memberitahukan panggilan itu kepada Kinarok Terdengar Kinarok berdesis perlahan-lahan, aku sudah mendengarnya Pengawal itu mengerinyitkan alisnya, tetapi ia pun kemudian tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun Kinarok bersama Witantra kemudian melangkah masuk ke dalam gubuk yang rendah itu Kemudian mereka duduk di atas tikar yang dibentangkan di atas batang-batang rumput yang sudah kering Kau baru datang bertanya aku Tunggu ametung Tidak, tuanku, jawab Kinarok Hamba telah menghadap Sejak lama Bohong Aku berteriak-teriak memanggilmu Yang selalu menyahut hanyalah para pengawal Bahkan Witantra pun pergi pula Hamba berdua hanya sekedar berjalan-jalan di luar, tuanku, berkata Witantra Tetapi kalian tidak mendengar panggilanku Mungkin hamba berdua berjalan-jalan agak terlampau jauh Agaknya kami lupa untuk mengingat-ingat waktu dan jarak, tuanku Aku tunggu ametung mengerutkan dahinya Kemudian katanya, aku ingin berbicara dengan kalian Witantra dan Kinarok hampir bersamaan menjawab Hamba, tuanku Aku yang masih berada di pembaringannya itu menguap Diusapnya matanya dengan jari-jarinya Kemudian katanya, besok pagi aku akan meneruskan perjalananku Aku harus menemukan Mahisa Agni supaya hidupku menjadi tenteram Terbersih desis di dalam dada Kinarok Hem, ada juga kebenarannya apabila seseorang mengatakan bahwa Aku tunggu ametung hanya memikirkan dirinya sendiri Meskipun tidak sepenuhnya Tetapi pada saat-saat tertentu Maka dirinya sendirilah yang menjadi pusat segala persoalan Tetapi tiba-tiba dikenangnya pada saat ia hampir hanyut Didorong oleh arus banjir yang meluap kesusukan induk Hem aku memang orang yang aneh Apakah hatinya terlampau meledak-ledak sehingga kadang-kadang dirinya sendiri tidak mampu menguasainya? Ada beberapa persamaan sifat di antara aku tunggu ametung ini dengan kebo ijo Hi, aku itu membentak Kenapa kalian diam saja? Kinarok dan Witantra terperanjat juga Dan bersama-sama pula mereka menjawab Hamba, tuanku Aku ingin mendapat kepastian apakah aku besok akan berangkat bersamamu Kenarok Hamba menunggu perintah, tuanku Jawab Kenarok Tetapi apabila diperkenankan Hamba ingin mengajukan pertimbangan untuk itu Apa pertimbanganmu? Langit sudah menjadi semakin tebal dilapisi oleh air, tuanku Hujan pasti akan semakin turun, sedang bendungan itu masih belum siap sama sekali, meskipun sebagian terbesar telah selesai dan bahkan telah dapat diselamatkan dari banjir yang pertama Tetapi hamba masih selalu decemaskannya Apabila datang banjir yang lebih besar lagi, maka bendungan itu akan mengkhawatirkan Apakah kau sudah membuat parit-parit untuk menyalurkan air seperti yang kau rencanakan? Apabila air terlampau tinggi-tinggi maka air akan mengalir lewat parit-parit yang dangkal itu sehingga mengurangi tekanan yang mendorong bendungan itu Belum Tuhanku Hi, kenapa belum? Apakah kau menunggu bendunganmu pecah? Baru hari ini kami merencanakannya Seandainya rencana itu dikerjakan, maka baru besoklah hamba mulai Oh kalian bekerja seperti siput Kenapa tidak kau mulai malam ini? Kehnarok menarik nafas dalam-dalam Tetapi diberanikannya juga menjawab Orang-orang Panawijan dan para prajurit Tumapel telah terlampau letih Tuhanku, aku mengerutkan keningnya Lalu katanya, jadi bagaimana dengan kau? Apakah kau tidak jadi pergi besok? Seandainya hamba diperkenankan, hamba ingin menyelesaikan bendungan ini saja Bukan karena hamba tidak sanggup untuk melakukan perintah, Tuhanku Tetapi hamba hanya sekedar memberikan pertimbangan Apakah kau takut bertemu dengan kebosindet? Dada Kehnarok tersirap mendengar pertanyaan itu Seandainya yang bertanya bukan aku hutunggul ametung Maka orang itu akan ditantangnya berlomba untuk menangkap kebosindet Meskipun Kehnarok tahu Bahwa kebosindet bukanlah seorang yang dapat dianggapnya seperti orang-orang kebanyakan Bahkan pada saat Mahisa Agni hilang Kehnarok tahu pasti Bahwa ia tidak dapat mengalahkannya Meskipun pada saat itu ia tidak terbunuh oleh iblis-iblis dan kemundungan kakak beradik Tetapi tanpa diketahuinya sendiri Ia kini merasa bahwa ia akan mampu menghadapinya Menghadapi kebosindet seorang lawan seorang Tetapi kepada aku hutunggul ametung Sambil menahan hati Kehnarok menjawab Ampun, tuanku Seandainya, tuanku memerintahkan hamba untuk pergi mencari Mahisa Agni Maka hamba pasti akan berangkat Untuk memenuhi perintah Maka seorang prajurit tidak boleh mengenal takut Meskipun seandainya ada juga perasaan itu di dalam dadanya Karena itu, maka hamba akan melakukan segala perintah Tuanku, apapun yang akan terjadi atas diri hamba Hamba sama sekali tidak memikirkan diri hamba sendiri Melainkan harapan yang telah dipupuk Selapis demi selapis di dalam dada orang-orang panawijen Seperti selapis demi selapis berunjung yang disusun untuk membentuk bendungan itu Jangan sampai hanyut bersama banjir Tetapi apabila tuanku menghendaki lain Maka hamba pasti akan menjalankannya Aku tunggu ametung mengerutkan keningnya Kemudian dia angguk-anggukannya kepalanya Katanya, aku percaya bahwa kau tidak akan mengenal takut Tetapi pendapatmu benar juga Bendungan ini memang memerlukan perhatian Aku itu berhenti sebentar Lalu, sebenarnya tanpa kau pun pasukanku telah cukup kuat Seandainya keboh sindet mempunyai beberapa orang pengikut di dalam sarangnya Witantra dan para pengawal pasti akan mampu berhadapan dengan orang-orang itu Sedang keboh sindet sendiri harus berhahapan dengan aku Dengan aku itu mapel Sekali lagi dada Kenarok berdesir Tetapi yang ada di dalam hatinya adalah kesan yang lain Ternyata aku dapat mengerti juga keterangannya Dan bahkan membenarkannya Kenarok, berkata aku Besok pada saat matahari terbit Aku akan meninggalkan bendungan ini Aku serahkan semuanya di sini kepadamu Bendungan ini dan taman yang mengalami kerusakan-kerusakan kecil itu Pada saatnya, taman itu harus siap Aku ingin menghadiahkannya kepada istriku Aku mengharap bahwa aku akan dapat menghadiahkannya sekaligus Taman itu dan kakaknya yang hampir membuatnya gila Kenarok menarik nafas dalam-dalam Ketika ia berpaling memandangi wajah Witantra Maka Witantra itu pun mengangguk kecil Lakukanlah pekerjaanmu sebaik-baikannya Kenarok Sekarang pergilah, aku akan segera tidur Supaya besok aku akan dapat bangun pada waktunya Aku hudiam sejenak Kemudian kepada Witantra ia berkata Kau pun harus menyiapkan pasukan kecilmu itu Witantra Supaya besok pada saat matahari terbit Kita akan dapat berangkat segera Hamba, tuanku Segala titah, tuanku akan hamba lakukan sebaik-baiknya Sekarang kalian boleh pergi Kenarok dan Witantra membungkukan kepalanya bersama-sama Sambil berkata hampir beriamaan pula Hamba, tuanku Keduanya pun kemudian pergi meninggalkan gubuk Aku tunggu ametung Witantra sambil mengangguk-anggukan kepalanya berkata-kata Aku kadang-kadang sempat juga berpikir dan mempertimbangkan Mana yang baik dilakukannya Kenarok mengerinyitkan alisnya Kemudian ia tersenyum Ya, aku kadang-kadang memang aneh Hem, Witantra menarik nafas dalam-dalam Aku yang memang aneh Atau karena kita telah kejangkitan penjakit kebo ijo itu Kenarok ini tidak hanya sekedar tersenyum Tetapi ia tertawa Dan Witantra pun tertawa pula Katanya kemudian, sudahlah Sudah terlampau malam untuk berjalan-jalan Sedang besok kita akan melakukan tugas kisah Masing-masing aku masih harus menemui kebo ijo malam ini Dan memberinya peringatan-peringatan Aku akan memberinya banyak pesan Agar ia tidak terjerumus ke dalam kesulitan Karena kata-katanya dan mungkin sikapnya yang berlebih-lebihan Ya, sebaiknya kau memberinya pesan Aku kadang-kadang mendapatkan kesulitan Karena kebo ijo benar-benar sukar dikendalikan Pada saat ia datang ke tempat ini Aku sudah harus melajaninya bermain-main Untunglah pada saat itu gurumu datang tepat pada waktunya Aku mendengar pula Kebo ijo sendiri berkata kepadaku Meskipun tidak lengkap Aku kadang-kadang menjadi segan Untuk menegurnya terus-menerus seperti kanak-kanak Aku segan juga kepadamu dan kepada gurumu Aku takut menyinggung persaanmu dan perguruanmu Witantra tertawa Katanya, kau terlampau berterus terang Aku senang mendengarnya Demikian seharusnya supaya kita tidak menyimpan terlampau banyak persoalan Tentang kebo ijo, aku titipkan kepadamu Aku yakin kau dapat mengatasinya Aku akan berpesan pula kepadanya Bahwa kau akan menjadi penggantiku dan pengganti guru di sini Kebo ijo tidak boleh menjadi bersakit hati oleh teguranmu Kalau perlu kau dapat berbuat lebih banyak atas namaku Terima kasih atas kepercayaan itu Tetapi aku kira Ia akan menjadi baik kalau kau menganyamnya Sehingga aku tidak perlu berbuat apa-apa lagi Mudah-mudahan, desiswi tantra Sekarang aku akan menyiapkan para pengawal Supaya aku besok pagi tidak berteriak-teriak apabila aku terlambat sedikit Keduanya pun kemudian segera berpisah Witantra pergi menemui para pengawal yang dibawanya dari Tumapel Besok mereka harus bersiap tepat pada saatnya Kemudian di dalam gubuknya Witantra menunggu kedatangan kebo ijo untuk menemuinya Sementara itu Kehnarok masih juga berjalan-jalan mengelilingi gubuk-gubuk yang sudah menjadi semakin lama semakin sepi Malam menjadi semakin lama semakin dalam Di kejauhan terdengar bilalang berderik-derik bersahut-sahutan di atas rumputan yang masih basah Angin yang dingin bertiup perlahan-lahan Ketika Kehnarok menengadahkan wajahnya ke langit, hatinya menjadi berdebar-debar Ternyata mendung di langit masih juga mengalir berurutan meskipun tidak terlampau tebal Seperti noda-noda raksasa yang bergeser di permukaan wajah malam yang gelap Meskipun demikian satu-satu bintang tampak berkeredipan di sudut-sudut langit yang tidak disaput oleh awan yang kelabu Kehnarok menarik nafas dalam-dalam menghirup udara yang sejuk Dipandanginya padang karautan yang seakan-akan tidak bertepi, menjorok ke dalam kelam yang pekat Tiba-tiba Kehnarok tertegun sejenak Ternyata langkahnya telah membawanya terlampau jauh Di hadapannya, di dalam kesamaran malam, dilihatnya petamanan yang sedang dibangunnya Hem, kakiku telah membawa aku kemari Tetapi Kehnarok tidak segera kembali Dilanjutkannya langkahnya Dilihatnya petamanannya yang mengalami beberapa kerusakan Tanah yang longsor di pinggir susukan induk Beberapa macam tanaman telah terendam air Dan pagar batu yang miring karena tanah yang bergeser akibat dorongan air yang keras Taman ini perlu diperbaiki, desisnya Tetapi Kehnarok memusatkan segenap perbatiannya pada waktu yang dekat kepada bendungannya Mungkin besok atau lusa banjir akan datang lagi Sejenak Kehnarok duduk di atas pagar batu merenungi malam yang gelap dan dingin Sekilas-sekilas terbang kembali di dalam ingatannya Masa-masa lampaunya di padang karautan ini Selagi ia masih hidup sebagai hantu yang menakutkan Kehnarok menarik nafas dalam-dalam Dalam sekali Nasibmu memang terlampau baik Kehnarok Suara itu ternyang di telinganya Suara bango samparan Persetan, Kehnarok menggeram Aku sama sekali tidak mau diganggunya lagi Bukan karena aku tidak mengenal Terima kasih Aku akan bersedia memberinya bantuan untuk hidupnya sehari-hari Tetapi caranya berpikir akan dapat menyesatkan aku lagi Aku sudah mencoba untuk hidup seperti manusia biasa Bukan seperti hantu di padang ini Yang hanya berlindung dari terik matahari di dalam semak-semak dan gerumbul-gerumbul perdu dan berlindung di bawah hujan di pereng-pereng kali Dada Kehnarok menjadi berdebar-debar Sambil menggeleng-gelengkan kepalanya Ia mencoba mengusir pikiran yang mengganggunya itu Aku tidak akan mau diganggunya lagi dengan pikiran-pikiran yang gila itu Desis Kehnarok kemudian sambil berdiri Aku harus bekerja keras untuk menyelesaikan bendungan dan taman ini Perlahan-lahan Kehnarok kemudian melangkahkan kakinya lagi Meninggalkan pertamanan itu Kembali ke gubuknya Malam telah menjadi semakin larut Dan bintang-bintang telah jauh berkisar dari tempatnya Tetapi Kehnarok masih berjalan senaknya Lelah tubuhnya justru terasa berkurang oleh segarnya angin malam Tetapi lambat laun matanya menjadi terlampau berat Dan mulutnya pun mulai menguap Aku harus beristirahat Besok aku akan mulai dengan kerja yang lebih keras Kehnarok itu pun kemudian mempercepat langkahnya Seolah-olah ia takut bahwa ia akan kehabisan sisa-sisa malam Ketika ia sampai di perkemahan Ternyata seluruh isi perkemahan itu tertidur nyenyak Tidak ada seorang pun lagi yang masih bangun Penjaga yang bertugas malam itu ditemui oleh Kehnarok tidur bersandar seonggok batu sambil menggenggam tombak pendek Sedang kawannya tidak jauh daripadanya Tidur mendekur di tanah yang basah Hem, Kehnarok berdesah Mereka terlampau lelah Karenanya maka Kehnarok tidak sampai hati untuk membangunkannya Tetapi dengan demikian Kehnarok sendiri tidak segera pergi ke gubuknya untuk tidur Sepi malam telah mencengkamnya untuk tetap bangun betapa matanya terasa terlampau berat Dan bahkan akhirnya ia memutuskan untuk tidur saja di luar Di atas berunjung-berunjung bambu di dekat para penjaga yang sedang tidur itu Kehnarok tidak tahu betapa lama ia tertidur Tetapi tiba-tiba ia terbangun Layap-layap ia mendengar sesuatu di kejauhan di bawah silirnya Angin malam menyentuh lubang telinganya Ternyata telinga Kehnarok adalah telinga yang terlampau tajam Yang seolah-olah dirangkapi oleh ilmu Sabta Pangrumlu Yang mempunyai ketajaman mendengar tujuh kali lipat dari telinga biasa Namun agaknya malam yang terlampau sepi telah membantunya pula untuk dapat mendengar suara yang paling halus sekalipun Dan yang didengarnya kini adalah telapak kaki-kaki kuda meskipun masih terlampau jauh Kehnarok menggosok-gosok matanya dengan tangannya Sekali lagi ia mencoba untuk meyakinkan pendengarannya Dan perlahan-lahan ia berdesis Ya, aku mendengar derap kaki-kaki kuda yang masih jauh sekali Kehnarok menarik nafas dalam-dalam malam sudah hampir sampai pada akhirnya Sebentar lagi langit di ujung timur akan dibayangi oleh warna-warna merah Dan di saat yang demikian, ia mendengar derap kaki-kaki kuda mendekati perkemahannya Perlahan-lahan Kehnarok bangkit dan turun dari atas berunjung-berunjung bambu Suara derap kaki-kaki kuda itu menjadi semakin jelas mendekati perkemahan itu Tetapi tidak terlampau banyak Dua atau tiga Siapakah mereka itu desisnya? Penjaga yang tidur bersandar batu itu masih juga tidur Yang tidur mendengkur di tanah kini justru melingkar menyembunyikan tangannya yang kedinginan Biar sajalah, desis Kehnarok, pada saatnya mereka akan terbangun Kehnarok itu pun kemudian melangkah perlahan-lahan menyongsong arah derap kaki-kaki kuda itu Ia belum tahu, apakah yang datang itu akan berbahaya bagi perkemahannya atau tidak Namun kemudian dadanya terasa berdesir ketika ia melihat ternyata Akwu Tunggul Ametung pun telah berdiri tegak seperti sebatang tonggak baja di muka gubuknya Dan di belakangnya Witantra berdiri dengan pedang di lambung Tetapi Akwu itu pun menjadi terkejut pula ketika ia mendengar desir langkah di belakangnya Ketika ia berpaling ternyata Kehnarok telah berada beberapa langkah di belakangnya Apakah yang kau dengar bertanya Akwu? Derap kaki-kaki kuda, sahut Kehnarok Hem, Akwu mengangguk-anggukan kepalanya, telingamu cukup baik Tidak ada orang lain yang mendengar derap kaki-kaki kuda itu selain kau Bukankah, tuanku mendengar juga bertanya Kehnarok? Ya, sahut Akwu Ketiganya kemudian terdiam Mereka mencoba memperhatikan drap yang semakin lama menjadi semakin dekat Beberapa ekor kuda menurut tangkapan telingamu bertanya Akwu kepada Kehnarok 2. Kawakwu itu berpaling kepada Witantra 2. Aku menduga bahwa ada dua ekor kuda yang datang Kehnarok dan Witantra saling berpandangan sejenak Ternyata perhitungan mereka sama seperti hitungan Akwu Tunggul Ametung Derap kaki-kaki kuda di padang karautan yang sepi itu semakin lama menjadi semakin jelas Angin padang yang basah seolah-olah telah mengantarkan berita kedatangan penunggang-penunggang kuda itu jauh mendahului kuda-kuda itu sendiri Apakah ada utusan dari Istana Desis Kehnarok? Hi, Akwu mengerutkan keningnya, bukankah kau masih prajurit Tumapel? Kehnarok menjadi heran, sehingga karena itu ia tidak segera menjawab Seorang prajurit Tumapel tidak akan bertanya demikian, Kehnarok menjadi semakin tidak mengerti Arah itukah arah Tumapel bertanya Akwu? Kehnarok menarik nafas dalam-dalam Barulah ia menyadari kekeliruannya, dan barulah ia tahu maksud pertanyaan Akwu Tunggul Ametung itu Arah itu sama sekali bukan arah ke Tumapel Hamba, tuanku Hamba keliru Hamba ternyata telah berkata tanpa memikirkannya lebih dahulu Akwu tidak menyaut Perhatiannya kini tertumpah kepada dua ekor kuda itu, yang semakin lama menjadi semakin dekat Aku mengharap keboh sindet yang datang kepadaku tanpa aku cari, desis Akwu Tunggul Ametung Mudah-mudahan, hampir bersamaan Kehnarok dan Witantra menyaut Tiba-tiba Akwu itu berpaling, lalu bertanya, kenapa mudah-mudahan? Apakah kau hanya sekedar ingin melihat aku berkelahi seperti melihat tayam sabungan? Witantra dan Kehnarok mengerutkan keningnya Tetapi mereka sudah tahu benar tabiat Akwu itu Meskipun dia sendiri yang mengucapkannya, tetapi apabila orang lain mengatakannya pula, ia menjadi tidak bersenang hati Karena itu maka Witantra segera menyahut Bukan begitu, tuanku, maksud hamba, bukankah dengan demikian pekerjaan, tuanku akan lekas selesai Tuanku dapat menangkap keboh sindet dan memaksanya berkata di mana disembunyikannya mahi saat ini Bagaimanakah kalau aku yang ditangkapnya atau dibunuhnya apakah hamba berdua dan semua prajurit yang ada di padang? Ini akan tetap berdiam diri? Tidak Tidak Tiba-tiba Akwu itu berteriak Kau sangka aku tidak mampu melawannya sendiri? Kau sangka bahwa orang-orang macam kalian ini dapat menyelamatkan aku? Aku sendiri mampu berbuat apa saja? Witantra menundukkan kepalanya Bukan karena ngeri, tetapi ia menyembunyikan bibirnya yang tersenyum Katanya, hamba, tuanku Akwu menarik nafas dalam-dalam Kemudian mengeram, kalian tidak usah membangunkan mereka Yang sedang tidur Hamba, tuanku Aku akan melihat, siapakah yang datang itu, kemana, tuanku akan pergi? Akwu tunggu ametung tidak menjawab Dengan tergesa-gesa ia melangkah menyongsong ke arah derap kaki-kaki kuda yang menjadi semakin dekat Tuanku, Witantra memanggil Tetapi Akwu tidak menghiraukannya Ia berjalan saja menerobos gelap malam tanpa berpaling sama sekali Witantra tidak dapat membiarkannya pergi tanpa seorang pengawal pun Dan ia tidak mendapat kesempatan untuk memanggil orang lain Sehingga karena itu, maka ia pun melangkah pula mengikuti sambil berkata Tuanku sebaiknya tidak usah menyongsongnya Ia akan datang kemari dan tuanku akan melihat siapakah orang itu Tetapi Akwu seolah-olah sama sekali tidak mendengar Ia melangkah terus, diikuti oleh Witantra yang membawa pedang di lambungnya Namun hati Witantra itu menjadi agak tenteram ketika dilihatnya Di bawah kain panjang Akwu tunggul ametung yang diselimutkan di badannya Tergantung sebuah penggada yang berwarna Kekuning-kuningan, yang seolah-olah bercahaya di dalam gelapnya malam Akwu telah membawa pusakannya Ia akan menjadi seorang yang luar biasa dengan senjata itu di tangannya Desis Witantra di dalam hatinya Ternyata Kainarok pun kemudian tidak dapat membiarkan kedua orang itu pergi menyongsong derap kaki-kaki kuda itu Karena itu, maka ia pun segera menyusul di belakangnya Berloncat-loncatan sehingga akhirnya ia telah berjalan di samping Witantra Dengan dada tengah da'aku melangkah terus Semakin lama bahkan semakin cepat Seakan-akan ia menjadi tidak sabar lagi menunggu kuda-kuda itu mendekatinya Derap kuda itu pun semakin lama menjadi semakin jelas Dua ekor kuda Suaranya menggeletar-menggetarkan udara padang yang sepi Hanyut bersama silirnya angin yang masah Akwu tunggul ametung itu akhirnya berhenti Ia berdiri tegak bertolak pinggang Ia kini sudah mendapat keyakinan arah derap kaki-kaki kuda itu Karena itu ia tidak perlu maju lagi Sebentar lagi Kuda-kuda itu akan lewat tepat di mukanya Dan seandainya yang menunggang kuda itu ke Bosindet Maka ia harus menghentikannya dan menangkapnya Aku tidak boleh mempergunakan pusaka ini Desisnya Witantra yang tidak begitu jelas mendengar Desis itu melangkah maju dan bertanya Apakah yang tuanku katakan aku berpaling Jawabnya, aku tidak berbicara kepadamu Apakah tuanku maksudkan Tuanku berbicara-berbicara dengan Kainarok Juga tidak Aku berbicara kepada diriku sendiri Aku tidak boleh mempergunakan senjataku Supaya ke Bosindet tidak menjadi hancur sewalang-walang Witantra menarik nafas dalam-dalam Ketika ia berpaling kepada Kainarok Maka Kainarok pun sedang mengerutkan keningnya Tetapi mereka percaya sepenuhnya akan kata-kata aku itu Memang pusaka aku itu benar-benar luar biasa Sentuhan pada sesuatu, akibatnya sangat dasyat Hancur berkeping-keping Aku harus menangkapnya utuh, berkata aku itu Sekali lagi Kainarok mengerutkan keningnya dan Witantra menggigit bibirnya Ya, berkata Witantra di dalam hati Aku tidak dapat menangkapnya separoh atau sepertiga Apabila ia masih ingin mendengar pengakuan ke Bosindet Kini kuda itu sudah menjadi semakin dekat Meti mereka yang tajam segera melihat bayangan yang samar-samar bergerak di padang karautan itu Semakin lama semakin dekat Bayangan itu langsung menuju ke arah mereka Tetapi beberapa langkah agak jauh, kedua ekor kuda itu berhenti Seperti Aku Wutunggul Ametung, Kainarok dan Witantra yang ragu-ragu Penunggang-penunggang kuda itu pun ragu-ragu pula Keduanya masih berada di atas punggung kuda masing-masing Aku Wutunggul Ametung tidak sabar lagi untuk menunggu Tiba-tiba ia berteriak Hi, siapa di atas punggung kuda itu tidak segera terdengar jawaban Turun, teriak Aku, turun dan datang kemari Sebutkan siapakah kau berdua Kedua bayangan di atas punggung kuda itu masih belum menyaut Sejenak keduanya saling berpandangan Namun kemudian mereka pun meloncat turun Aku Wutunggul Ametung dan kedua orang pengiringnya mengerutkan keningnya Pada saat keduanya turun, maka tampaklah di lambung mereka sarung pedang yang mencuat ke samping Mereka bersenjata pedang, desis mereka di dalam hati Tetapi ternyata kedua orang itu masih saja berdiri di samping kuda masing-masing Aku Wutunggul Ametung tidak sabar lagi menunggu lebih lama Karena itu maka segera ia melangkah mendekati Ia sama sekali tidak menghiraukannya ketika Witantra berdesis Tuhanku, tunggu Aku Wutunggul Ametung Aku berjalan terus mendekati kedua orang itu Witantra dan Kren Aroklah yang kemudian meloncat di sampingnya Di kiri dan di kanan tanpa berjanji Siapa kau bertanya Aku Wutunggul Ametung Terdengar salah seorang dari mereka berkata Apakah hamba beradapan dengan Tuhanku Aku Wutunggul Ametung Ya, sahut Aku Wutunggul Ametung Akulah, Aku Wutunggul Ametung Oh, desis salah seorang dari kedua orang itu Kemudian dengan langkah yang pendek Salah seorang dari mereka menyongsong Aku Wutunggul Ametung itu Dengan hormatnya ia menganggukan kepalanya dalam-dalam Dada Aku Wutunggul Ametung Dada Aku Wutunggul Ametung menjadi berdebar-debar Kini jarak mereka menjadi lebih pendek Dan Aku Wutunggul Ametung telah melihat bentuk orang yang sedang mengangguk kepadanya itu Hi, siapa kau hamba, mahi saat ini Hi, Aku Wut terperanjat meskipun bentuk Mahisa Agni itu sudah membuat Aku Wut berdebar Juga Witantra dan Kainarok tidak kalah terkejut pula Bahkan terasa dada mereka berdesir dan kemudian berdebar-debar Sejenak mereka diam mematung Tetapi sejenak kemudian Aku Wutunggul Ametung meloncat maju Dicengkamnya pundak Mahisa Agni dan diguncang-guncangkannya Katanya, Hi, kau masih hidup Seperti yang, Tuan Ku lihat Dan kau masih dapat melepaskan dirimu dari tangan keboh sindet yang gila itu Hamba, Tuan Ku Siapa yang menolongmu Hi bertanya Aku Wut itu tiba Mahisa Agni menjadi ragu-ragu sejenak Gurunya berpesan kepadanya supaya ia tidak menyebut-nyebut namanya Gurunya tidak ingin menimbulkan kenangan lagi bagi putrinya Apalagi dalam keadaan yang paling sulit di masa-masa mendatang Siapa Hi, siapa setan, genderwawaktau dewa-dewa dari langit Tuanku Berkata Mahisa Agni kemudian, yang menolong Hamba adalah guru kuda sempana Empu Sada Hi sekali lagi Aku Wutunggul Ametung terperanjat Juga Witantra dan Kainarok terperanjat pula Jadi orang itu telah benar-benar menyesali perbuatannya bertanya Aku Hamba, Tuanku Aku Wutunggul Ametung mengangguk-angguk Tetapi tiba-tiba ia berteriak Hi, kenapa kau tidak menunggu aku? Kenapa kau lari lebih dahulu dari tangan keboh sindet sebelum aku datangi? Mahisa Agni terkejut mendengar pertanyaan itu Sejenak ia diam mematung, dan bahkan dipandanginya Witantra dan Kainarok berganti-ganti Seolah-olah ia ingin mendapat penjelasan dari pertanyaan Aku Wutunggul Ametung itu Tetapi Witantra dan Kainarok itu pun tidak dapat berbuat apa-apa selain saling berpandangan pula Kenapa kembali terdengar suara Aku Wutunggul Ametung? Mahisa Agni masih berdiri mematung Ia menjadi ragu-ragu untuk menjawab Kenapa kau tidak menunggu aku membebaskanmu? Kenapa empusadai? Mahisa Agni menjadi semakin tidak mengerti Karena itu ia masih saja berdiri mematung Kau tidak memberi kesempatan kepadaku Berkata aku itu kemudian Bukan kau, tetapi empusada itu tidak memberi kesempatan kepadaku Untuk menunjukkan bahwa aku pun mampu melakukannya Tidak perlu orang lain Ken Dines harus yakin bahwa aku dapat berbuat seperti yang diingininya Membebaskan Mahisa Agni dan memhunuh keboh sindep Tetapi kesempatan itu kini sudah tertutup Mahisa Agni masih berdiri saja sambil berdiam diri Ia masih ragu-ragu bagaimana ia harus menanggapi pikiran Aku Wutunggul Ametung yang aneh itu Hi, kenapa? Kenapa kau diam saja Aku Wutunggu itu kemudian berteriak Apakah empusada menganggap aku sama sekali tidak berdaya untuk bertindak atas keboh sindep itu? Itu suatu penghinaan bagi Aku Wutunggul Ametung? Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam Samar-samar ia kini dapat menangkap perasaan Aku Wutunggu yang kecewa Karena seolah-olah ia tidak mampu melepaskannya Aku Wutunggu ingin menunjukkan kepada Ken Dines bahwa ialah yang berhasil melepaskan Mahisa Agni dari tengah keboh sindep Tetapi yang kemudian menggetarkan dada Mahisa Agni bukanlah sikap Aku Wutunggul Ametung itu sendiri Namun dengan demikian ternyata kepadanya bahwa selama ini Ken Dines selalu berusaha agar Aku Wutunggu membebaskannya dari tangan iblis dari kemundungan itu Dan sebelum Aku Wutunggu itu berteriak lagi, Mahisa Agni mencoba untuk menjawab Ampun, tuanku Sebenarnya lah bahwa tuanku mempunyai kemampuan lebih dari empusada Tetapi adalah suatu kebetulan saja bahwa empusada bertemu dengan keboh sindep, berkelahi dan keboh sindep terbunuh Kebetulan yang datang tepat pada waktunya Sebab pada saat itu keboh sindep telah siap untuk membunuh hamba dengan caranya Karena usahanya untuk mempergunakan hamba sebagai alat pemeras dirasanya telah gagal Aku Wutunggul Ametung mengerutkan keningnya Lalu terdengar suaranya menggeram, bagaimanakah care yang akan ditempuh oleh keboh sindep itu untuk membunuhmu? Gantung atau pancung atau apa? Mahisa Agni ragu-ragu sejenak Kemudian jawabnya, keboh sindep belum sempat melakukannya Tetapi yang telah diucapkan, care itu adalah care yang paling mengerikan Hamba akan diikat di atas rawa-rawa yang menyimpan banyak sekali buaya-buaya kerdil Keboh sindep ingin melihat buaya-buaya itu menggapai-gapai hamba Sehingga pada saatnya, salah seekor daripadanya sempat merobek tubuh hamba dan menyeret ke dalam rawa-rawa Wajah aku Wutunggul Ametung tiba-tiba menjadi tegang Terdengar ia mengeram, kejam sekali Kejam sekali Apakah kira-kira hal itu akan dilakukannya benar-benar? Hamba, tuanku Demikianlah tabiat keboh sindep itu Setan Seharusnya akulah yang membunuhnya Akulah yang harus menghentikan segala kejahatannya yang mengerikan itu Aku bergumam seolah-olah kepada diri sendiri Tiba-tiba teringat pula olehnya care yang dipilih oleh keboh sindep untuk membunuh jajar yang gemuk yang telah mencoba berhianat kepadanya Hidup-hidup dimasukkan ke dalam api yang menelan rumahnya sendiri Oleh kenangan itu, maka wajah aku itu menjadi semakin tegang Dengan tajamnya dipandanginya seseorang yang berdiri di samping kudanya yang datang bersama-sama dengan Mahisa Akuni Dan tiba-tiba pula aku itu berteriak, hi bukankah kau kuda sempana? Dada Mahisa Akuni berdesir mendengar suara aku dalam nada yang tinggi itu Apalagi kuda sempana yang telah merasa banyak sekali menyimpan kesalahan, sehingga sejenak ia tidak dapat mengucapkan kata-kata Witantra dan Kainarok pun menjadi tegang pula Mereka tahu benar, peranan apakah yang selama ini telah dilakukan oleh kuda sempana sehingga keadaan Mahisa Akuni, Kendedes, dan bahkan seluruh Panawijen menjadi sedemikian buruknya Jawab pertanyaanku, aku mulai berteriak lagi, bukankah kau bernama kuda sempana? Terasa darah kuda sempana menjadi semakin cepat mengalir sehingga dadanya menjadi berdentangan Hi, apa jawabmu?